kemunculan tiba-tiba Luan langsung menimbulkan kehebohan di lapangan Apakah itu diantara mahasiswa baru atau seluruh akademi popularitas Luan sangat tinggi terutama di kalangan mahasiswa baru mereka sangat menghormati Luan melihat kedatangan Luan banyak orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat sekeliling menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus sejak Zhou Chengkun kembali ke kelas lebih dari sebulan yang lalu kepribadiannya menjadi semakin jahat dan licik siapapun yang berani menertawakannya di belakang dipukuli olehnya belakangan masalah dengan Starfire Commerce Femme membuat tuan muda ini semakin kesal sehingga dia menjadi semakin mudah tersinggung baru-baru ini Zhou Chengkun seperti satu tong bahan peledak tidak ada yang berani memprovokasi dia dan gaudasan serta yang lainnya tahu itu namun ini bukan pertama kalinya Zhou Chengkun memprovokasi dia jadi gaudasan tidak tahan lagi dan meledak semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Luan tidak melepaskan energi asal surga tetapi dia menggunakan telapak tangannya untuk meraih tinju yang menyala-nyala dan tidak peduli sama sekali sebaliknya nyala api secara bertahap melemah di bawah telapak tangannya dan akhirnya menghilang tanpa bekas ketakutan muncul di wajah Zhou Chengkun dan matanya dipenuhi kepanikan dia memandang Luan dan dia memang takut orang ini sama sekali tidak bermain sesuai aturan Zhou Chengkun yang telah mencoba menarik tangannya beberapa kali tanpa hasil menjadi semakin dan takut dia menatap Luan menggertakan giginya dan berteriak Luan lepaskan saya jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda mengalahkan Wang Zenggang Anda hanya ahli surga selama Anda meninggalkan akademi saya dapat membuat Master surga level 1 dan level 2 yang tak terhitung jumlahnya membunuh Anda dengan satu kata Luan mengerutkan kening dan jejak niat membunuh muncul di matanya dia bertanya dengan dingin apa yang kamu katakan petik 2 petik 2 Zhou Chengkun memandangi Luan yang pembunuh dia tiba-tiba merasa bahwa Luan tidak hanya tidak melepaskannya tetapi tangannya juga mengencang pertama otot lalu tulang itu menyakitkan itu menyakitkan Luan lepaskan aku Zhou Chengkun tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk dari pergelangan tangannya wajahnya terdistorsi saat dia berteriak sudah aku bilang lepaskan aku rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajah Zhou Chengkun berubah total darahnya sangat padat sehingga sepertinya dia akan meledak dia melambaikan tangan dan kakinya yang lain dan menyerang Luan dengan gila-gilaan namun Luan bahkan tidak memandangnya dan memblokir semua serangannya setelah beberapa saat Luan juga sedikit kesal dengan memutar pergelangan tangannya Zhou Chengkun merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya seolah hendak patah Zhou Chengkun segera berbalik dan berlutut celepuk ketika semua orang melihat pada saat pemandangan ini mereka menarik napas dingin namun semua orang tertarik dengan keadaan Zhou Chengkun yang menyedihkan dan tidak menyadari niat membunuh di mata Luan di bawah pengawasan semua orang Luan menginjak punggung Zhou Chengkun pada saat yang sama dia meraih pergelangan tangan kanan Zhou Chengkun dengan tangan kanannya dan perlahan-lahan mengerahkan kekuatan dengan masing-masing tangan dan kaki segera semua orang di sekitar bisa mendengar suara menusuk telinga dari tulang yang diseret suara seperti ini membuat semua orang gemetar ketakutan ah ceritan Zhou Chengkun bergema di seluruh lapangan segera para senior lainnya tertarik dan menoleh semua orang melihat bahwa lengan Zhou Chengkun akan ditarik dari bahunya banyak orang sangat ketakutan sehingga mereka memalingkan muka tidak berani terus menonton Luan saat lengan Zhou Chengkun hendak patah teriakan marah datang dari jauh hentikan mendengar ini Luan mengerutkan kening namun dia masih menghentikan apa yang dia lakukan dan tidak melanjutkan berbalik Luan melihat guru Han Ying melangkah ke arahnya wajahnya dipenuhi dengan kemarahan setelah mengerutkan kening sebentar dia melepaskan lengan Zhou Chengkun begitu dia melepaskannya Zhou Chengkun jatuh ke tanah dia memegang bahunya dan meratap pada saat ini para antek di belakangnya akhirnya bereaksi mereka bergegas ke sisi Zhou Chengkun dan berantakan seseorang menggulung lengan bajunya ketika orang-orang di sekitarnya melihat area yang merah dan bengkak mereka semua tersentak kejam benar-benar kejam bahkan Han Ying mengerutkan kening dia menoleh ke Luan dan berkata dengan marah Luan kamu hampir melumpuhkan seorang siswa apakah kamu tahu itu wajah Luan tenang dia membungkuk pada Han Ying dan berkata dengan lembut lain kali aku akan lebih berhati-hati kamu akan dikurung selama tiga hari karena menyerang seseorang tanpa izin mereka melihat bahwa Luan masih sangat menghormatinya dan Zhou Chengkun memang menyebalkan Han Ying mengerutkan kening dan berkata apakah kamu keberatan tidak Luan tersenyum dan berkata guru Zhou Chengkun yang terbaring di tanah tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Han Ying dia bahkan mencoba menyakitiku bagaimana aku harus menghadapi ini itu benar menyerang seseorang tanpa izin mereka akan menghasilkan tiga hari bagaimana dengan cedera yang disengaja Han Ying menoleh untuk melihat Zhou Chengkun yang sedang berbaring di tanah kemudian dia melihat ke arah siswa di sekitarnya dan tiba-tiba berteriak kalian cepat bawa dia ke rumah sakit teriakan ini membuat orang-orang ini ketakutan mereka buru-buru mengangkat Zhou Chengkun dan pergi tanpa peduli apakah dia setuju atau tidak setelah Zhou Chengkun dibawa pergi lapangan akhirnya kembali sunyi namun para siswa tidak lagi ingin berdebat satu sama lain mereka semua diam-diam mengamati Luan kemana saja kamu selama ini Han Ying tampak tidak senang dia menaksir Luan dan berkata sudah berapa lama sejak kamu terakhir datang ke kelas katakan sendiri wajah Luan menegang dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung guru maafkan saya saya sedikit sibuk dan tidak punya waktu apa yang lebih penting daripada belajar setelah mendengar penjelasan Luan Han Ying tidak tenang sebaliknya dia menjadi lebih marah dia bertanya jika kamu terus seperti ini cepat atau lambat bakatmu akan sia-sia Luan menganggup dan berkata aku pasti akan datang ke kelas mendengar ini ekspresi Han Ying sedikit meredah namun ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dia menyadari bahwa murid-murid di sekitarnya telah berhenti berkelahi sebaliknya mereka diam-diam mengawasi mereka dia berpikir bahwa kelas ini hancur pada saat ini mata Han Ying tiba-tiba berbinar dia menoleh dan menatap Luan kau tahu ini kelas apa Han Ying bertanya dengan keras Luan tertegun dia menggaruk kepalanya dengan rasa bersalah dan menoleh untuk melihat Gaudasan pertempuran Gaudasan berkata dengan hati-hati ini kelas tempur Luan berkata dengan cepat itu benar itu kelas tempur Han Ying menganggup dan berkata dengan lantang diantara murid baru kekuatanmu adalah yang paling luar biasa siswa harus saling membantu karena itu saya ingin anda berpartisipasi dalam pertempuran saat dia mengatakan ini Luan tidak bereaksi sebaliknya para siswa di sekitarnya yang tertegun berkelahi dengan Luan lawan pantatku memikirkan tentang penggunaan energi asal surga secara instan selama pertemuan dendam dan mata merah yang menakutkan hanya memikirkannya membuat kaki mereka menjadi lemah bagaimana mungkin mereka bisa menang apalagi setelah tidak bertemu satu sama lain selama dua bulan siapa yang bisa mengatakan dengan pasti di level apa mereka sekarang tentu saja kita tidak akan berhenti saat kita bertarung berkelahi dengan seorang ahli adalah kesempatan terbaik bagi anda untuk meningkatkan diri Han Ying berkata dengan keras siapa yang berikutnya petik 2 petik 2 lingkungannya sunyi senyap Han Ying tertegun dia melihat siswa di sekitarnya yang mundur selangkah bahkan gaudasan dan yang lainnya mundur selangkah dia tiba-tiba merasakan sakit kepala datang kelompok siswa baru ini benar-benar tidak dapat disembuhkan pada saat ini suara yang jelas tiba-tiba terdengar aku akan melakukannya semua orang terkejut mereka berbalik dan melihat seseorang berjalan keluar dengan aura seperti itu siapa lagi selain Bian Qingliu 82 Bian Qingliu adalah orang yang spesial lebih tepatnya dia adalah orang yang eksentrik Han Ying menyaksikan Bian Qingliu berjalan keluar dari kerumunan ada tatapan aneh di matanya saat dia memandangnya ini karena Bian Qingliu terlalu berbeda dari yang lain Bian Qingliu adalah siswa paling sopan dan berbudaya yang pernah dia temui tidak ada yang lain meskipun dia telah mendidik orang selama 12 tahun tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dia lembut dan sopan kepada orang kaya dan orang miskin seorang pria mungkin adalah deskripsi dari orang semacam ini namun jika hanya itu Han Ying tidak akan mengerutkan kening dia mengerutkan kening karena Bian Qingliu terlalu jelas tentang suka dan tidak suka selama Bian Qingliu mengidentifikasi penjahat dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka itu sama bahkan jika orang itu tidak pernah memprovokasi dia ini membuatnya memiliki banyak musuh namun tidak satupun dari mereka yang bermusuhan seperti Luan contoh terbaik adalah sebulan yang lalu Zhou Chengkun yang baru saja kembali ke kelas berinisiatif mencari Bian Qingliu dia ingin bekerja dengan keluarga Bian untuk mempromosikan Star Fired Red Union yang telah kehilangan pijakan namun Bian Qingliu tidak menghindari mengatakan sesuatu di depan semua orang seorang pria sejati tidak berbicara dengan penjahat kalimat ini hampir membuat Zhou Chengkun memulai pertengkaran di kelas jika Han Ying tidak berada di podium mereka akan memulai perkelahian dia belum pernah melihat temperamen seperti itu sebelumnya guru saat dia memikirkannya Bian Qingliu berjalan ke arahnya dan berkata dengan sopan aku ingin bertarung dengan Luan Han Ying kembali sadar dan melirik Bian Qingliu dia tidak tahu seberapa kuat Bian Qingliu tapi dia memiliki lima pilar cahaya bakatnya tidak bisa diremehkan dia menoleh ke Luan dan bertanya apakah kamu menerima Luan memandang Bian Qingliu dan melihat bahwa mata Bian Qingliu dipenuhi dengan semangat juang dia berpikir sejenak dan mengangguk saya menerima Han Ying mengangguk dan berkata dengan keras Bian Qingliu Luan biarkan pertempuran dimulai setelah dia selesai berbicara sosoknya dengan cepat mundur murid-murid di sekitarnya juga mundur satu demi satu menyisakan ruang yang cukup untuk mereka berdua takut mereka akan terlibat kakak Lu Bian Qingliu menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Luan tolong beritahu saya menghadapi Bian Qingliu Luan tersenyum dan menangkupkan tinjunya sambil berkata tolong suara mendesing begitu dia selesai berbicara sosok Bian Qingliu melintas dan dia menembak ke arah Luan dengan kecepatan ekstrim hanya saja gerakan ini membuat semua orang tercengang kecepatannya terlalu cepat mereka hanya bisa melihat bayangan samar di depan mata mereka detik berikutnya sudah di depan Luan Luan mengerutkan kening saat dia merasakan jejak uap air jelas bahwa Bian Qingliu telah menggunakan teknik surga untuk meningkatkan kecepatannya kecepatannya sangat mengejutkannya suara mendesing Bian Qingliu dengan cepat melambaikan tangan kanannya dan dalam sekejap seberkas es melesat ke wajah Luan es itu seperti kipas lipat dan memiliki beberapa tulang rusuk yang tajam itu seperti tombak panjang yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang pelepasan instan dari divine origin power teknik surga pada saat ini bahkan orang paling bodoh pun bisa melihatnya dengan jelas tidak ada yang mengira Bian Qingliu dapat segera melepaskan kekuatan asal ilahi mata Han Ying berbinar langkah pertama Bian Qingliu jauh melebihi harapannya suara mendesing Luan mengerutkan kening dan bersandar setelah menghindari kipas es dia tidak berhenti sebaliknya dia dengan cepat mundur melihat ini Bian Qingliu tidak terus mengamati sebaliknya dia terus mengejar melihat langkah pertamanya meleset dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba lebih dari 10 mutiara es melesat ke arah Luan mutiara es itu sangat cepat lebih cepat dari kecepatan Luan melihat ini Luan tidak menerimanya secara langsung sebaliknya dia mundur selangkah dan tubuhnya terlempar ke udara menghindari semua serangan Bian Qingliu mengangkat kepalanya dan menatap Luan yang telah melompat lebih dari 10 kaki ke udara matanya menyipit saat dia melihat area di depannya tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan membantingnya ke tanah tempat binatang terjebak diiringi teriakan kaget area di depan Bian Qingliu yang semula tanah gundul dengan cepat tertutup rumput mulai dari tangannya meskipun rumputnya terlihat seperti rumput itu jauh lebih tinggi dari rumput biasa bahkan mencapai mata kaki dan lutut lebih penting lagi rumput tumbuh sangat cepat sehingga menutupi semua kemungkinan tempat pendaratan Luan saat Luan mendarat di tanah dia berada tepat di tengah lautan rumput atribut kayu ini mengejutkan semua orang Bian Qingliu adalah penggarap air dan kayu ganda pada saat itu Bian Qingliu telah menempuh setengah jarak Luan tidak ingin melawan-lawannya secara langsung jadi dia berbalik untuk berlari namun tepat ketika dia hendak bergerak dia terkejut menemukan bahwa rumput di bawah kakinya telah mengikat kedua betisnya Luan terkejut dia segera mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menarik kakinya keluar namun rumputnya sangat keras tidak mungkin untuk merobeknya apalagi akar masing-masing rumputan sangat dalam di dalam tanah menarik tanah akan menyebabkan resistensi yang besar untuk sesaat Luan terjebak di tempat yang sama saat dia hendak membebaskan diri Bian Qingliu sudah tiba di depannya suara mendesing pukulan lain diarahkan ke wajah Luan tinju itu membawa hawa dingin yang menggigit Luan bersandar dan menghindarinya kemudian dia menyadari bahwa tendangan lain diarahkan ke dadanya serangan datang satu demi satu dan semuanya sangat tepat sasaran Bian Qingliu tampaknya telah menduga bahwa Luan tidak akan menerima serangan itu secara langsung jadi dia menendang dada Luan namun tendangan yang hendak mengenai sasarannya ditepis oleh telapak tangan Luan sudutnya sangat tepat sehingga Bian Qingliu merasakan sakit di pergelangan kakinya namun tidak mudah menjebak Luan dan mencegahnya menggerakkan kakinya dia harus memanfaatkan keunggulan dua kepalan dan dua kaki yang telah dia ciptakan untuk dirinya sendiri oleh karena itu dia menyerang Luan seperti badai namun Luan mampu memblokir semua serangannya hanya dengan kedua tangannya dalam kurun waktu 10 napas pendek keduanya telah bertukar lebih dari 20 gerakan di bawah serangan cepat Bian Qingliu, Luan tidak bisa dikalahkan ini membuat siswa di sekitarnya berseru dengan puas pertarungan semacam ini sangat menyenangkan untuk ditonton pada langkah ke-30, Luan tiba-tiba mengerutkan kening di hadapan serangan lawannya, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya namun, itu mencapai dada Bian Qingliu terlebih dahulu terburu-buru, Bian Qingliu hanya bisa memblokirnya dengan tangannya bang! suara teredam terdengar kemudian, semua orang melihat sosok Bian Qingliu terbang mundur dengan cepat pada saat yang sama, nyala api tiba-tiba muncul dari tangan Luan baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa Luan belum melepaskan kekuatan asal ilahinya dalam pertempuran sebelumnya Luan membanting tangannya ke tanah tiba-tiba, nyala api berubah menjadi lautan api dan menelan seluruh lautan rumput dalam sekejap mata di bawah suhu yang mengerikan, tidak ada rumput yang selamat mereka semua hancur pada saat yang sama, bola api terbentuk menjadi bola api dan bergegas menuju Bian Qingliu Bian Qingliu, yang baru saja menstabilkan dirinya melihat ini dan ekspresinya berubah dia tidak punya waktu untuk menghindar jadi dia segera mengulurkan tangannya dan membentuk dinding pelindung es di depannya bang! bola api itu menghantam dinding es api terbelah oleh dinding es dan tersebar ke segala arah menjebak Bian Qingliu di lautan api namun, dinding es hanya bertahan selama dua napas waktu sebelum retakan muncul di atasnya setelah empat napas waktu, itu langsung hancur retakan melihat ini, Bian Qingliu menggertakkan giginya dan menyerah pada dinding es dia menyilangkan tangan di depannya dan meringkuk sebanyak yang dia bisa untuk mengurangi area di mana dia berada di bawah tekanan sebanyak mungkin namun, saat dinding es pecah, nyala api berhenti dan menghilang tanpa bekas Bian Qingliu, yang telah bersiap untuk menerima serangan terberat, tertegun dia mencoba membuka matanya yang tertutup dan melihat ke depan di depannya ada ladang api yang tersebar di kejauhan, Luan masih berdiri di tempat dia terjebak terima kasih telah membiarkanku menang, kakak Bian Luan memberi hormat dari jauh Bian Qingliu tertegun kemudian, dia menyadari sesuatu dia berdiri tegak dan memberi hormat pada Luan dia berkata dengan kagum dan berterima kasih kakak Lu, terima kasih atas bimbinganmu murid-murid di sekitarnya terdiam tetapi tidak diketahui siapa yang memulainya tetapi semua orang sangat bersemangat hingga mereka mulai bertepuk tangan cantik, terlalu indah ini adalah pertempuran yang telah mereka nantikan bahkan darah Han Ying pun mendidih kekuatan Bian Qingliu jauh di luar dugaannya apakah itu kekuatan, keterampilan bertarung, atau mentalitasnya dia sangat terkejut kelompok siswa baru ini sangat kuat namun, dia tahu bahwa orang kuat yang sebenarnya adalah Luan Han Ying menoleh untuk melihat Luan yang perlahan berjalan ke kerumunan kemampuan pemuda ini untuk mengendalikan api tampaknya telah meningkat pesat dari gerakan terakhir, dia tahu bahwa dia telah secara akurat menghitung kekuatan dinding es lawannya dan menggunakan api yang sesuai bahkan dia tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukan perhitungan dan pengendalian api semacam ini anak ini benar-benar semakin kuat dan kuat namun, pertempuran sengit telah menarik minat semua orang Han Ying menyadari bahwa semua siswa menjadi sangat bersemangat semua orang tampak seolah-olah mereka belum cukup seolah-olah mereka menantikan pertempuran berikutnya namun, Bian Qingliu sudah kalah tidak ada gunanya melawan Luan lagi dan jika yang lain melawan Luan, itu sama saja dengan bunuh diri mungkinkah dia harus bertarung secara pribadi melihat siswa baru yang bersemangat Han Ying ragu-ragu jika ada pertempuran seru saat ini itu pasti akan membuat para siswa bersemangat untuk waktu yang lama ini tidak diragukan lagi akan menjadi yang terbaik untuk pertumbuhan mereka waktu berlalu dengan lambat saat antusiasme para siswa telah meredah dan mereka akan mulai berkelahi lagi mata Han Ying tiba-tiba berbinar dan dia mendongak Luan, maju semua murid tertegun kemudian, mereka memikirkan sesuatu dan dengan bersemangat menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke atas Luan bingung, tapi dia dengan patuh melangkah maju dan menatap Han Ying dengan bingung aku ingin kamu bertarung di pertempuran kedua Han Ying berkata dengan keras kemudian, dia melihat sekeliling dan bertanya siapa yang ingin melawannya petik dua petik dua seluruh tempat itu sunyi senyap siapa yang tidak bodoh namun, Han Ying sepertinya mengharapkan ini dan tidak bingung sama sekali saat Luan hendak mengatakan sesuatu dia berkata dengan keras karena tidak ada yang mau bertarung aku akan menyebutkan namanya mereka yang dipanggil harus berjuang tidak ada yang diizinkan untuk menolak begitu dia mengatakan ini semua orang tersentak semua orang mundur dan berusaha sebaik mungkin untuk bersembunyi agar guru tidak melihat mereka namun, Han Ying bahkan tidak melihat mereka dia tersenyum bangga dan mengangkat kepalanya berteriak, Fuyu, maju kali ini, wajah Luan akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan 83 ketika semua siswa mendengar dua kata Fuyu, mereka semua terkejut Fuyu kedua kata ini tidak asing bagi semua orang faktanya, mereka lebih akrab dengan mereka daripada dua kata lainnya bahkan dua kata, Luan, yang berada di puncak ketenarannya masuk dalam daftar mereka nama ini seperti benih yang diam berakar di hati setiap orang tidak ada alasan lain selain karena kedua kata ini mewakili keindahan mutlak bahkan jika tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyebutkan dua kata ini setiap hari bahkan jika semua orang hanya akan membahas orang-orang kuat di sekolah tetapi di waktu luang mereka, penampilan Fuyu akan melekat di benak semua orang kecantikan adalah hal terindah di dunia seorang wanita yang adil adalah pasangan seorang pria hanya saja biasanya Fuyu terlalu dingin sehingga orang-orang ini tidak berani mendekatinya namun, hanya Fuyu yang memiliki efek seperti itu bahkan Kong Yan yang kuat akan menerima banyak pengejar setiap hari hanya Fuyu, sikapnya yang dingin dan menyendiri membuat orang tidak berani mendekatinya seolah itu semacam penistaan nama Fuyu sudah menyebar ke setiap sudut sekolah dan memasuki hati semua orang setiap wanita iri pada kecantikannya setiap pria iri pada Luan karena bisa hidup di bawah satu atap dengannya mendengar Han Ying menyebut namanya semua orang langsung menoleh untuk melihat orang-orang ini bahkan tidak mencoba mencari tetapi langsung mengunci Fuyu seolah-olah mereka sudah tahu dia ada di sana semua orang memandang Fuyu dan gerakan mereka sangat seragam ketika mereka melihat Fuyu Fuyu masih memandangi awan di langit seolah-olah dia mendengar seseorang memanggilnya dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke atas cantik indah tak terlukiskan semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, tercekik bahkan Han Ying juga sama terkadang dia bertanya-tanya bagaimana seorang gadis bisa begitu cantik namun, dia tahu bahwa ini adalah kelas dan pikiran itu terlintas di benaknya dia menarik napas ringan dan berkata kepada Fuyu Fuyu, kamu bertarung dengan Luan semua orang terkejut dan kemudian menyadari apa yang akan terjadi berkelahi dengan Luan bisakah Fuyu melakukannya? pada saat ini, semua orang tertegun lagi mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Fuyu tidak ada yang pernah melihatnya berkultivasi dan bahkan tidak ada yang melihatnya melepaskan energi asal surga segala sesuatu tentang dirinya adalah sebuah misteri namun, dia juga seorang mahasiswa baru bagaimana mungkin dia menjadi lawan Luan? tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Luan sangat serius dan dalam tatapannya tertuju pada Fuyu yang diam-diam berdiri di bawah langit biru di kejauhan Fuyu ketika Han Ying melihat bahwa Fuyu tidak bergerak dia tidak bisa menahan cemberut dan mengingatkannya Fuyu menoleh dengan lembut dan melirik Han Ying matanya yang indah tampak dipenuhi bintang setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa dia hanya berjalan maju dengan langkah ringan itu adalah perjalanan singkat tetapi orang-orang di sekitar mereka diam bahkan angin telah tenang mengetuk dengan langkah ringan, Fuyu datang ke tengah dan berhenti dia menatap Luan, yang berada tepat di depannya kamu ingin bertarung denganku? Fuyu bertanya dengan lembut matanya yang indah menatap Luan Luan terkejut kepanikan muncul di matanya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang matanya yang dalam menatap Fuyu dia menganggup dan berkata iya, aku akan memuaskanmu Fuyu tersenyum senyumnya membuat hati siswa laki-laki di sekitarnya melunak kaki mereka bahkan gemetar Luan tidak mengatakan apa-apa Han Ying menatap mereka berdua dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk memberitahu Fuyu agar tidak menyianyiakan bakatnya dia berteriak Luan, Fuyu, mulai begitu dia selesai berbicara embusan angin bertiup, namun, keduanya tidak bergerak sama sekali apa? Fuyu mengangkat alisnya aku laki-laki Luan sedikit mengernyit dia berpikir sejenak dan berkata kamu duluan apa kamu yakin? Fuyu tersenyum dan berkata iya, Luan menganggup berat ekspresinya sangat serius oke, Fuyu tersenyum senyumnya bahkan lebih indah kemudian, ketika kerumunan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan mereka tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Fuyu telah berubah menjadi bayangan tidak ada yang melihat bagaimana Fuyu bergerak saat mereka bereaksi Fuyu sudah berada di depan Luan Fuyu dengan santai menamparkan telapak tangannya ke arah dada Luan namun, telapak tangan yang ringan ini begitu cepat hingga menyilaukan mata murid Luan berkontraksi kecepatan telapak tangan ini jauh di luar imajinasinya dia bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat tangannya untuk memblokir terburu-buru, Luan memilih mundur pada saat yang sama, sepotong deep ice terbentuk di depan dadanya dengan kecepatan tercepat, itu membentuk penghalang es ini adalah respons terbaik yang bisa dia pilih dalam waktu sesingkat itu kaca di bawah pengawasan orang banyak, penghalang es itu seperti selembar kertas ketika bersentuhan dengan telapak tangan yang halus, itu hancur berkeping-keping detik berikutnya, telapak tangan putih halus tercetak di dada Luan weng! suara yang sedikit memekakan telinga terdengar setelah itu, gelombang udara dengan keras keluar dari dada Luan di bawah tekanan mutlak kekuasaan, Luan dikirim terbang dalam sekejap seolah-olah dia terkena pukulan berat, tubuh Luan terbang dalam garis lurus seperti peluru meriam namun, saat dia hendak terbang, sosok diam-diam muncul di belakangnya menghalangi jalur penerbangannya Pak! Fuyu mengulurkan tangannya dalam sekejap, semburan cahaya warna-warni muncul di udara cahaya ini membuat Luan membeku di tempat tubuhnya yang mundur tiba-tiba berhenti lampu menyala Luan tidak tahu mengapa dia berhenti tetapi dia tahu bahwa dia harus mengambil kesempatan ini untuk melawan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan jari ramping menunjuk ke punggungnya dalam sekejap, kekuatan yang kuat mengalir ke dalam hatinya dan menguasai hatinya hatinya, detak jantungnya, dan fate willnya semuanya dipenjara dalam sekejap dia membuka matanya lebar-lebar dan tidak berani bergerak karena semua yang dia miliki ada di tangan orang lain selama yang diinginkan Fuyu, nyawanya bisa diambil kapan saja keheningan yang mematikan suasananya bahkan lebih hening daripada kematian semua orang yang hadir tercengang melihat pemandangan ini, termasuk Han Ying dia memandang Fuyu, yang berdiri di belakang Luan dia melihat jari yang membuat Luan membeku meskipun mereka tidak mengerti apa yang terjadi mereka semua tahu bahwa Luan telah kalah dia telah kalah total, dia telah kalah total dia kalah tanpa kesempatan untuk menang meneguk Luan akhirnya tidak bisa menahan nafas dan menelan ludahnya namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan berhenti bernafas untuk waktu yang lama aku kalah, kata Luan, suaranya penuh kekecewaan mendengar kata-kata Luan, Fuyu dengan lembut melepaskan jarinya dan berdiri diam udara tenang sepertinya melupakan apa yang baru saja terjadi seolah-olah dia tahu hasil ini, Fuyu tidak menunjukkan kegembiraan kemenangan dia hanya berjalan kembali ke sudut dan melihat sekeliling dengan bosan petik 2 petik 2 setelah sekian lama, tetap saja, tidak ada yang berani berbicara tidak sampai kelas akan berakhir, orang-orang mulai berbisik pada titik ini, para siswa baru ini memandang Fuyu dengan tatapan yang dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman bahkan Han Ying juga sama dia bahkan lebih emosional daripada yang lain karena bahkan dia tidak melihat dengan jelas apa yang baru saja dilakukan Fuyu gadis terpilih, itu benar baru sekarang dia tahu bahwa Fuyu tidak selemah yang dia bayangkan sebaliknya, dia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan tidak heran dia linglung selama kelas dengan kekuatannya, dia tidak perlu menghadiri kelas akhirnya, sudah waktunya setelah kelas tempur berakhir, semua orang bubar kebanyakan dari mereka memilih bertahan di lapangan dan melanjutkan kelas tempur pertempuran barusan membuat mereka merasakan betapa rendahnya mereka mereka juga memiliki harga diri, jadi mereka harus bekerja lebih keras Fuyu berbalik dan berjalan menuju area asrama Luan melakukan hal yang sama keduanya berjalan beriringan dalam perjalanan jauh, tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah katapun hanya saja ekspresi Fuyu tenang dan santai sementara Luan menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening sesampainya di asrama, keduanya kembali ke kamar masing-masing setelah menutup pintu, Luan berbaring di tempat tidur sambil mengerutkan kening, dia menatap langit-langit untuk waktu yang lama kemudian dia menutup matanya dan memasuki kondisi tidur ruang jatuh dan menjadi gelap datang ke ruang gelap ini lagi, ekspresi Luan sangat berat kabut hitam di depannya naik dan terbentuk mata orang di ruangan hitam itu menatapnya setelah sekian lama apa yang salah? orang di ruangan hitam memandang Luan yang pendiam dan bertanya sambil tersenyum merasa frustrasi 84 tubuh Luan bergetar saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria berkabut hitam itu akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk pertarungan barusan membuatnya sangat kecewa pada dirinya sendiri dia tahu bahwa usaha kultivasinya tidak kurang dari orang lain dari awal sekolah hingga sekarang, dia tidak tidur lebih dari 24 jam dia telah berkultivasi sepanjang waktu ketika dia berpura-pura tidur ekstraksi es dan api, latihan tempur yang sebenarnya setiap kali, dia disiksa sampai mati oleh pria dalam kabut hitam namun, bahkan setelah bangun dia masih berkultivasi dengan sekuat tenaga pergi ke pegunungan Gongsu memurnikan pil, semua yang dia lakukan berhubungan dengan kultivasi dia tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat pikirannya hanya diisi dengan memperbaiki dirinya sendiri meski begitu, dia masih kalah dari Fuyu faktanya, dia sudah menduga bahwa dia bukan tandingan Fuyu namun, dia tidak marah karena kalah dari Fuyu sebaliknya, dia marah karena dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki dunia para dewa iblis patah semangat, pria dalam kabut hitam mengangkat kepalanya dan bertanya tidak, Luan menatap pria berkabut hitam itu dan menggelengkan kepalanya aku hanya sangat kecewa pada diriku sendiri jadi, pria berkabut hitam itu bertanya lagi saya disini untuk berkultivasi dengan Anda Luan menatap pria berkabut hitam itu matanya sangat bertekad saat dia berkata aku ingin menjadi lebih kuat aku bisa menahan lebih banyak rasa sakit sangat bagus, pria berkabut hitam itu tersenyum menghargai dia hanya bisa menganggup dan berkata kamu layak diajar inilah yang paling dia kagumi dari anak di depannya ini ini juga alasan terpenting mengapa menurutnya anak ini bisa berhasil dia bisa kecewa pada dirinya sendiri tetapi dia tidak akan pernah meragukan usahanya dia tidak akan pernah menyerah sebaliknya, dia akan berkultivasi lebih gila lagi ini juga keuntungan terbesarnya aku sudah bilang gadis itu tidak sederhana kamu masih meremehkannya pria dalam kabut hitam itu meletakkan tangannya di belakang dan menggelengkan kepalanya bahkan sekarang, kamu masih meremehkannya Luan tertegun dia menatap pria dalam kabut hitam dengan bingung setelah berpikir sejenak, dia mau tidak mau bertanya siapa dia? aku tidak bisa mengatakannya pria berkabut hitam menggelengkan kepalanya dan berkata meskipun saya tidak mengerti mengapa dia ada di sini identitasnya dirahasiakan saya hanya bisa memperingatkan anda cobalah yang terbaik untuk menjaga hubungan baik dengannya apapun yang terjadi jangan jadikan dia musuhmu tubuh Luan bergetar saat mendengar ini bahkan orang dalam kabut hitam yang selalu memikirkan dirinya sendiri bisa mengatakan hal seperti ini tampaknya Fuyu benar-benar memiliki latar belakang yang kuat mengambil napas dalam-dalam Luan berhenti memikirkan hal-hal ini tidak peduli seberapa kuat Fuyu itu tidak ada hubungannya dengan dia dia harus membuat dirinya lebih kuat hanya dengan menjadi lebih kuat seseorang dapat mengubah nasib mereka mulai sekarang kita akan terus membudidayakan scorching sun nine suns apakah kamu sudah siap? orang dalam kabut hitam berkata dalam dua bulan terakhir meskipun anda telah memahami lebih banyak anda masih sedikit jauh dari menguasai esensinya poin terakhir ini yang paling penting selama anda mengetahuinya anda akan dapat mempelajarinya mem, Luan menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat dia mengumpulkan semua pikirannya dan berkata dengan serius selama dua bulan ini, dia tidak berani mengendur dalam kultifasinya dari scorching sun nine suns namun, dia akhirnya menyadari pentingnya persepsi dia memeras otaknya selama dua bulan tetapi dia masih belum mendapatkan hasil kamu harus mengerti bahwa meskipun scorching sun nine suns adalah nyala api itu bukanlah nyala api yang sebenarnya orang dengan suara kabut hitam menjadi bermartabat ini semacam alam, semacam pemahaman tentang alam meskipun anda bahkan bukan guru surgawi dan sangat sulit bagi anda untuk menggunakan scorching sun nine suns, ini tidak menghalangi anda untuk memahami esensinya bayangkan matahari, bayangkan gunung dan sungai di bawah matahari di bawah matahari, semuanya terbit karena cahaya di bawah matahari, semuanya naik karena nyala api matahari bisa mengendalikan segalanya di bawah cahayanya, kamu juga bisa Luan menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk membayangkan gunung dan sungai yang luas namun, pengetahuan dan pengalamannya sangat sedikit sejak dia lahir, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bola bali antara dermaga dan distrik budak semakin mengerutkan kening, Luan menggunakan semua imajinasinya untuk membayangkan tetapi dia masih tidak tahu apa-apa dunia terlalu ajaib, dan dia terlalu tidak penting lampu tiba-tiba, tubuh Luan bergetar meskipun dia belum pernah melihat gunung dan sungai, dia telah melihat cahaya dia telah melihat matahari di gua budak, dia bisa melihat matahari setiap hari di musim panas, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari matahari takut dia akan terbakar matahari di musim dingin, dia mencoba yang terbaik untuk mengejar matahari agar dia bisa mendapatkan lebih banyak kehangatan di salju tidak peduli bagaimana dunia berubah, matahari tidak berubah sama sekali tidak berubah mata tertutup Luan bergetar pada saat itu, jantungnya berdetak dengan frekuensi yang aneh setelah itu, orang dalam kabut hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke atas ruang gelap ini di sana, seberkas cahaya muncul itu benar, itu dia melihat ini, orang di hati kabut hitam menegang dia segera berkata, tidak peduli apa yang kamu pikirkan teruslah berpikir mata tertutup Luan terus bergetar alisnya menjadi semakin kencang seolah-olah mereka merajut menjadi satu orang dalam kabut hitam menatap cahaya di langit tiba-tiba, dia melihat cahaya berkelap-kelip seperti lilin yang akan padam di tiup angin saat cahaya padam orang di hati kabut hitam itu bergetar dia menghela nafas tak berdaya pada akhirnya, itu masih sangat jauh namun, pada saat ini cahaya yang lebih besar dan lebih terang tiba-tiba muncul langsung menerangi langit di atas ruang gelap orang dalam kabut hitam itu gemetar dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat api suci surga ke-9 yang terbakar mengambang di langit, memancarkan panas dan cahaya ini menghidupkan kembali harapan di hatinya yang telah padam ayo, orang dalam kabut hitam itu bahkan berteriak di dalam hatinya dia mengerutkan kening dan menatap nyala api di langit berdoa agar tidak padam kali ini, semuanya tidak mengecewakannya api suci surga ke-9 menjadi lebih besar dan lebih besar lebih cerah dan lebih cerah pada akhirnya, itu menjadi bola api besar yang melayang di langit menerangi seluruh area ingat, scorching sun nine suns bukanlah api sungguhan orang dalam kabut hitam tiba-tiba berteriak itu adalah titik awal dari segalanya itu adalah gaya gravitasi dari segalanya luan, yang matanya tertutup sedikit menundukkan kepalanya ekspresi wajahnya bahkan lebih menyakitkan orang dalam kabut hitam menatap bola api besar di langit bahkan dalam keadaan ini, itu hanya bola api dan bukan matahari sungguhan hanya satu langkah lagi realisasi terakhir orang dalam kabut hitam mulai merasa cemas terhadap luan jika dia bisa menembus titik ini maka dia akan sepenuhnya memasuki kultivasi sun-9 matahari yang membara setelah itu, semuanya akan mengikuti secara alami jika dia tidak bisa menerobos maka dia mungkin tidak akan pernah bisa menerobos namun, dia tahu bahwa pada saat ini orang yang hatinya paling kacau adalah luan pada titik ini, kemungkinan dan jalan yang tak terhitung jumlahnya pasti akan muncul di benak luan bagaimana menemukan jalan yang benar di antara begitu banyak pilihan akan bergantung pada dirinya sendiri tubuh luan mulai bergetar wajahnya menjadi semakin merah seolah-olah dia sedang terbakar oleh nyala api bola api di langit juga menjadi semakin besar itu seperti bintang besar menekan luan dan orang dalam kabut hitam suhu yang terik membuat orang yang berada dalam kabut hitam merasa tidak nyaman luan juga sama, keringat mengucur di wajah dan lehernya seperti hujan pakaiannya sudah basah oleh keringat bola api itu mendekati kepala mereka orang dalam kabut hitam tahu bahwa bola api akan menyebabkan kerusakan besar pada mereka di lautan kesadaran begitu menyentuh bola api, orang dalam kabut hitam akan menghilang lebih awal namun, orang dalam kabut hitam itu mengerutkan kening dan menahan keinginannya untuk berbicara ini adalah kesempatan sekali seumur hidup karena mereka sudah mencapai langkah ini dia tidak mau menyela namun, bola api itu semakin dekat dan dekat jaraknya hanya beberapa telapak tangan dari kepala mereka panas api yang menghanguskan orang dalam kabut hitam tidak lagi melihat bola api sebaliknya, dia menatap luan dia telah mempertaruhkan segalanya pada pemuda ini jika dia bahkan tidak bisa memahami scorching sun nine suns maka dia tidak akan bisa pergi jauh bahkan jika dia memiliki tiga fate wells ini adalah takdir luan itu juga takdirnya itu semakin dekat dan dekat itu semakin dekat dan dekat bola api itu berjarak kurang dari satu inci dari orang dalam kabut hitam orang dalam kabut hitam sudah bisa merasakan nyala api menyentuh kabut hitam dia bahkan menutup matanya dan menerima semua ini bang tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang meledak orang dalam kabut hitam itu gemetar dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke atas bola api besar itu menghilang tanpa jejak namun ruang gelap tidak kembali menjadi gelap itu masih cerah jauh tinggi di langit bola merah kecil melayang dan memancarkan cahaya tak berujung 85 bola merah itu terdiam saat melayang di atas ruang gelap seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno pria dalam kabut hitam memandangi bola merah dan jejak nostalgia muncul di matanya seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu dari masa lalu setelah beberapa detik pria dalam kabut hitam itu menarik nafas dalam-dalam menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Luan lagi anak ini tidak mengecewakannya scorching sun nine suns adalah heaven skill kelas 7 yang sebenarnya bahkan di antara keterampilan surga kelas 7 itu berada di puncak bocah ini baru berusia 12 tahun tapi dia bisa memahami esensi dari kahlian surga kelas 7 ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kerja keras meskipun dia selalu menyatakan ketidakpuasannya dengan Luan di permukaan dan meskipun Luan benar-benar tidak begitu menonjol di benua itu dia baru berkultivasi selama 3 bulan jika ini diperhitungkan dia benar-benar tidak bisa diremehkan pada saat ini Luan perlahan membuka matanya setelah melirik pria dalam kabut hitam dia menatap bola merah di langit tidak ada kejutan di matanya hatinya sejelas cermin bahkan dengan mata tertutup dia bisa melihat pemandangan ini untuk dapat memadatkannya Anda dapat dianggap telah melangkah ke budidaya scorching sun nine suns pria dalam kabut hitam berkata dengan nada lega scorching sun nine suns adalah heaven skill tingkat tinggi kamu dapat terus mengolahnya tanpa akhir dengan kekuatan Anda saat ini Anda tidak dapat melepaskannya sama sekali tapi jangan berpikir itu tidak berguna itu memiliki semacam gaya gravitasi dengan itu bahkan jika itu ada di tubuhmu kamu dapat dengan cepat menyerap elemen api dari ruang sekitarnya kata pria berkabut hitam itu dengan kata lain kamu memiliki persediaan yang kuat Luan sangat gembira jika bola merah ini benar-benar bisa melakukan itu kemampuannya untuk terus bertarung akan meningkat pesat meskipun kamu tidak bisa melepaskannya sekarang kamu harus terus berkultivasi pria dalam kabut hitam itu melanjutkan pertama, Anda harus mengolah kecepatan pelepasannya seperti ketika Anda mengolah pelepasan roda takdir saat Anda bisa melepaskan scorching sun nine suns secara instan Anda akan melewati tahap ini kedua, kamu harus mempertahankan keberadaannya dan tidak menyanyiakan pikiranmu sederhananya, untuk Anda saat ini itu hanya dapat digunakan sebagai bekal dalam pertempuran Anda tidak dapat terganggu olehnya, atau itu akan mengurangi kekuatan Anda poin ketiga, yang juga merupakan poin terpenting orang dalam kabut hitam berhenti menatap Luan, dan berkata perlahan kultivasi delapan matahari lainnya bahkan jika mereka berada di laut spiritual ini ya, Luan mengangguk setelah ini, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa ada dua seni surga lainnya fury of the ocean dan king yuan kamu harus bisa langsung melepaskan scorching suns nine suns terlebih dahulu sosok dalam kabut hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah aku tahu kamu cemas tapi semuanya harus dilakukan perlahan Luan mengangguk, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, oke tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah hari berikutnya Luan bangun pagi, membeli sarapan dan kembali ke asrama setelah menghabiskan porsinya Fuyu masih belum bangun, tapi dia sudah terbiasa setelah meletakkan sarapan di atas meja dia keluar dan langsung pergi ke kelas namun, saat dia berjalan di bawah naungan pohon yang panjang sebuah suara datang dari belakangnya Luan tubuh Luan bergetar, dan dia berhenti suara itu terdengar sangat familiar melihat ke belakang, siapa lagi selain Kong Yan sejak kejadian di Kong Mansion dia dan Kong Yan tidak berbicara selama dua bulan mereka bahkan belum pernah bertemu satu sama lain pertama, itu karena dia sangat sibuk kedua, dia tidak ingin dekat dengan Kong Yan sebaliknya, dia mendengar beberapa desas-desus bahwa Kong Yan sedang mencarinya faktanya, dia tidak menyukai Kong Yan bahkan setelah kejadian terakhir kali jika dia benar-benar merasakan sesuatu itu hanyalah kekecewaan di dunia ini, semua orang mengira budak lebih buruk daripada ternak Kong Yan lahir di keluarga kaya akan aneh jika dia tidak berpikir begitu kakak Yan, saat Kong Yan berjalan di depannya Luan tersenyum dan berkata Kong Yan memandangi Luan di depannya yang rapi dan rapi, dan hatinya benar-benar kesal meski dia masih memanggilnya saudari Yan, jarak di antara mereka cukup membuat orang putus asa namun, Kong Yan sudah belajar untuk mengubur emosinya di dalam hatinya dia menunjukkan senyum menawan kepada Luan mencondongkan tubuh ke dekat Luan dan bertanya dengan nada menggoda kemana saja kamu baru-baru ini selama Luan menundukkan kepalanya dia bisa melihat hamparan pemandangan musim semi yang luas sosok Kong Yan tak terbantahkan itu cukup untuk membuat semua orang menyemburkan api Luan menarik nafas dalam-dalam dan membuat dirinya tidak melihat sebaliknya, dia memandang Kong Yan dan berkata saya telah berkultivasi saya menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun benar-benar, Kong Yan bertanya dengan ragu benar-benar, Luan tersenyum dan bertanya saudari Yan, ada apa? tidak bisakah aku mencarimu jika tidak ada apa-apa? Kong Yan sedikit mengernyit seolah dia sangat tidak puas dengan pertanyaan Luan tentu saja tidak, Luan merasa malu dan cepat berkata melihat tatapan bingung Luan Kong Yan tidak ingin terus menggodanya dia berdiri tegak dan berkata pernahkah anda mendengar desas-desus baru-baru ini tentang Pegunungan Gongsu? Pegunungan Gongsu, Luan tercengang lalu menggelengkan kepalanya dan berkata aku tidak tahu aku belum pernah ke sana baru-baru ini Kong Yan berulang kali menaksir Luan setelah mengetahui bahwa dia tidak berbohong dia mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh dalam setengah bulan terakhir, banyak orang disergap di Pegunungan Gongsu korbannya banyak, termasuk para siswa akademi kami untungnya, tidak ada yang meninggal tapi hanya terluka parah menurut deskripsi para pelarian penilaian awal adalah bahwa ada dua binatang aneh peringkat satu selain itu, kemungkinan besar mereka adalah kera bersenjata baja kata Kong Yan kera bersenjata baja, Luan terkejut dia masih tahu terlalu sedikit tentang binatang aneh jauh lebih sedikit dari Kong Yan dia bertanya, apa itu? itu sejenis kera, tapi kera ini bisa mencapai ketinggian lebih dari 10 kaki dan lebar lengannya 2 kaki Kong Yan tidak pelit dia mengerutkan kening dan dengan sabar menjelaskan metode serangan utamanya adalah lengannya lengannya tidak hanya sekeras baja tetapi juga sangat kuat gelombang kasual setara dengan serangan kekuatan penuh dari peringkat satu guru surgawi orang-orang seperti kita tidak berani mengambilnya secara langsung secara umum, ketika kita pergi ke Pegunungan Gongsu binatang aneh yang paling kita khawatirkan akan kita temui adalah kera bersenjata baja begitu kita bertemu mereka, kita harus segera mundur, apapun situasinya Kong Yan mengerutkan kening dan berkata selain itu, kera bersenjata baja pada dasarnya brutal jika kita benar-benar jatuh ke tangan mereka, kita pasti akan mati Luan tiba-tiba mengerti dan mengangguk dia memandang Kong Yan dengan ragu dan bertanya jadi, mengapa saudari Yan mencariku? mendengar pertanyaan Luan, Kong Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata aku ingin menangkap kera bersenjata baja Luan kaget dan menatap Kong Yan dengan tak percaya baru saja, wanita ini memberitahunya betapa kuatnya kera bersenjata baja itu dan bahwa dia harus melarikan diri jika bertemu dengan mereka mengapa dia tiba-tiba menjadi bermusuhan dan ingin menangkap kera bersenjata baja? mengapa? Luan benar-benar tidak mengerti risikonya sama dengan hadiahnya kera bersenjata baja adalah harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki mata Kong Yan sedikit cerah dan berkata belum lagi inti kristalnya, tubuhnya bernilai harga astronomi tulangnya beberapa kali lebih keras daripada besi terbaik yang ditempa oleh pandai besi kulitnya bisa dibuat menjadi baju besi lunak yang bahkan pedang dan pedang tidak bisa pecah dan inti kristalnya bisa disematkan ke dalam senjata yang bisa sangat meningkatkan kekuatan senjata pada titik ini, suara Kong Yan bahkan menjadi bergetar tertanam ke dalam senjata Luan sedikit mengernyit bukannya dia belum pernah mendengarnya sebelumnya dahulu kala, Fuyu mengatakan bahwa di toko senjata berharga, Akademi senjata yang memiliki kekuatan khusus semuanya disebut senjata berharga dan cara paling langsung untuk memiliki kekuatan khusus adalah dengan menyematkan inti kristal binatang aneh menyematkan inti kristal binatang aneh ke dalam senjata tidak hanya akan sangat meningkatkan kekuatan pertempuran senjata, tetapi juga memungkinkan untuk mendapatkan kemampuan binatang aneh itu ketika masih hidup misalnya, menyematkan inti kristal fire spirit flaming leopard ke dalam senjata akan memberinya kemampuan untuk melepaskan bola api namun saudarian, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kera bersenjata baja sangat sulit untuk dihadapi Luan mengerutkan kening dan berkata dan ada dua dari mereka jika kita pergi, saya khawatir kita akan menjadi makanan lesat mereka Luan sangat merasa bahwa tingkat keberhasilan yang rendah seperti ini tidak pantas dia masih memahami prinsip orang yang tidak pernah puas seperti ular yang mencoba menelan gajah beberapa hal lebih baik untuk dipikirkan dan tidak impulsif namun, Kong Yan jelas tidak memiliki pemikiran yang sama dengannya sebaliknya, dia berkata kali ini berbeda sejak Wang Zenggang dipukuli habis-habisan olehmu dia tidak kembali ke akademi bawahannya juga tersebar ke berbagai kelompok berburu kekuatan research and hunting group kami telah meningkat pesat apalagi ada grup yang berinisiatif untuk bekerja sama dengan kami kelompok Luan terkejut dan bertanya kelompok siapa? Lin Tianhao 86. Lin Tianhao Luan mengerutkan kening saat sesosok muncul di benaknya dia ingat orang ini Chu Ling telah mengenalkannya pada mereka berdua hari itu dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Starfire Academy dan sangat kuat namun, dia belum pernah mendengar Lin Tianhao bergabung dengan Serikat Pemburu kalau tidak, Wang Zenggang tidak akan ada di sini aku ingat dia bukan dari Serikat Pemburu, kan? Luan memandangi Kong Yan yang seksi dan menawan dan menyuarakan keraguannya bukan dia, Kong Yan menganggup dan berkata dia tidak bergabung dengan salah satu dari tiga organisasi besar di Akademi sejujurnya, saya tidak terlalu menyukainya karena dia playboy dia menggunakan kekuatan dan latar belakang keluarganya untuk menyakiti banyak gadis namun, dia memiliki banyak bawahan kali ini, dia berinisiatif meminta saya memasuki Pegunungan Gongsu saya pikir ini kesempatan bagus apakah begitu? Luan mengerutkan kening dan berkata berinisiatif untuk bertanya padamu mengapa saya merasa ada masalah? Kong Yan sedikit mengernyit dan menarik nafas dalam-dalam dia menundukkan kepalanya dan merenung aku juga sudah memikirkan masalah ini selalu ada masalah jika kamu mengirimkan dirimu kepadaku namun, saya sudah memikirkannya sejak lama saya tidak tahu apa yang bisa dia dapatkan dari saya selain itu, dia menjelaskan bahwa dia sangat membutuhkan inti kristal keralengan baja untuk disematkan di senjatanya jadi, kamu tergoda Luan mengerutkan kening dan bertanya Kong Yan semakin mengerutkan kening kemudian, dia tertegun dia menatap Luan dan berkata dengan marah dari nada bicaramu sepertinya aku idiot tidak, Luan tertegun dia kemudian tertawa dan menggelengkan kepalanya aku hanya merasa masalah ini terlalu aneh lebih baik mengambil pandangan jauh coba lihat jauh kamu baru 12 tahun ini mereka yang tidak tahu akan mengira kamu 40 Kong Yan mengangkat tangannya dan menamparkan keras kepala Luan dia berkata dengan sedih kelompok riset pemburu akan bekerja dengan Lin Tian Hao untuk pergi ke pegunungan Gong Su untuk menangani keralengan baja apakah kamu akan pergi atau tidak? Luan tertegun dia kemudian menundukkan kepalanya dan merenung Kong Yan tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya namun, jika dia bisa bergabung tidak diragukan lagi itu akan menjadi kekuatan besar bagi kelompok riset pemburu sesaat kemudian, Luan akhirnya menghirup udara dia mengangkat kepalanya dan menatap Kong Yan matanya sangat serius saat dia berkata saya bisa bergabung, tetapi saya tidak akan bertanggung jawab untuk menyerang saya hanya akan bertanggung jawab atas keselamatan Anda Luan benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini tapi dia tidak bisa mengabaikan keselamatan Kong Yan tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Kong Yan pernah memperlakukannya dengan baik melihat sikap Luan, Kong Yan juga sangat terkejut dia bahkan tersipu, tetapi segera berkata aku akan menerimanya saat kamu bergabung datanglah ke persatuan pemburu malam ini berada di sana atau menjadi persegi berada di sana atau menjadi persegi, kata Luan tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah hari sudah larut, namun semangat akademi tidak berkurang para siswa berjalan di sekitar kampus dalam kelompok berpasangan dan bertiga beberapa dari mereka berkultivasi, sementara yang lain memupuk cinta akademi selalu menjadi tempat yang dipenuhi dengan segala macam situasi tepat sebelum pintu masuk serikat pemburu dua barisan mewah berkumpul, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dan bahkan membuat mereka berdiskusi Lin Tian Hao berdiri di tengah kerumunan, tertawa dan mengobrol dengan teman-temannya memang ada keanggunan tertentu dalam gerakannya namun, orang bisa melihat beberapa petunjuk dari timnya di timnya, hampir separuh anggotanya adalah perempuan ini benar-benar tak terbayangkan di tim lain orang harus tahu bahwa hanya ada tiga wanita di grup riset dan perburuan, termasuk Kong Yan Lin Tian Hao mengobrol dengan gadis-gadis itu, membuat mereka tertawa seperti lonceng perak sementara itu, dia senang dikelilingi oleh gadis-gadis itu setelah mengobrol sebentar, dia akhirnya keluar dari kelompok gadis dan datang ke Kong Yan sejujurnya, Kong Yan adalah orang yang paling dia inginkan puncak kembar mengjulang, bokong bulat sempurna, tubuh tinggi dan seksi ini adalah wanita sejati, wanita yang pernah dia mainkan di masa lalu hanyalah gadis kecil dibandingkan dengan Kong Yan setiap kali dia melihat Kong Yan, dia tidak bisa tidak berfantasi tentang menekannya dan bermain dengannya sesuka hatinya hanya saja dia tidak sesabar Wang Zenggang untuk merusak reputasinya sendiri tidak mudah mendapatkan wanita seperti Kong Yan itu membutuhkan waktu dan keterampilan khusus dalam aspek ini, Wang Zenggang jauh dari itu meskipun dia tidak sabar untuk menelanjangi Kong Yan sekarang dia tetap menunjukkan senyum sopan dan berkata dengan sopan saudari Yan, apakah semua orang ada di sini? mendengar kata-kata, kakak Yan, Kong Yan sedikit mengernyit namun, Lin Tianhao memang satu tahun lebih tua darinya sekarang mereka akan bekerja sama dia tidak mengatakan apapun di depan semua orang dia berkata, kami kehilangan satu orang kehilangan satu orang Lin Tianhao tercengang, lalu dia tersenyum dan berkata jika kita kehilangan satu orang, maka tidak perlu menunggu sekarang sudah larut, jika kita tidak mendaki gunung lebih awal kita mungkin melewatkan kera bersenjata baja jadwal, akan buruk jika kita melewatkannya Kong Yan mengerutkan kening saat mendengar itu Lin Tianhao benar, itu sudah sangat larut dia tidak menyerah dan melihat ke depan namun, dia menyadari bahwa Luan tidak terlihat apakah dia tidak datang? tidak peduli bagaimana dia memikirkannya dia tidak tampak seperti seseorang yang akan kembali pada kata-katanya kenapa dia belum datang? mengambil napas dalam-dalam, kerutan Kong Yan semakin dalam dia menoleh ke Lin Tianhao dan berkata, ayo pergi mem, Lin Tianhao mengangguk dia menoleh ke tim di belakangnya dan berkata, ayo pergi ke Pegunungan Gongsu oke, ada lebih dari 30 orang dalam satu kelompok dan dua tim yang terlemah di antara mereka adalah level 7 Heavenly Bang ini adalah pertama kalinya mereka melihat barisan yang begitu besar di bawah tatapan semua orang, mereka menuju ke arah Pegunungan Gongsu dua jam kemudian, kedua tim berkumpul di kaki Pegunungan Gongsu langit telah berubah menjadi gelap gulita dan bulan telah terbit Pegunungan Gongsu menjadi semakin misterius Lin Tianhao melirik Pegunungan Gongsu di mana lolongan serigala terdengar dari waktu ke waktu dia menoleh ke Kong Yan dan berkata, saudari Yan, anda dari persatuan pemburu anda telah berada di sini sepanjang tahun saya akan mendengarkan perintah anda Kong Yan mengangguk, itu juga yang dia pikirkan dia berkata, kera berlengan baja biasanya menemukan tempat tersembunyi untuk tidur di siang hari mereka hanya akan bergerak di malam hari mereka akan membuat suara aneh dari waktu ke waktu dan meninggalkan jejak kaki yang besar di tanah tidak sulit menemukan kera bersenjata baja namun, kita tidak bisa berpencar untuk mencari karena kera bersenjata baja sangat cepat mereka sangat pandai memanjat dan sangat lincah di hutan Kong Yan mengerutkan kening dan berkata, begitu kita menjadi sasaran, kita tidak akan bisa melarikan diri itu sebabnya kita harus bergerak bersama bahkan jika kita harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari mereka kita tidak ingin ada korban yang tidak perlu semua orang mengangguk Kong Yan bergegas mendaki gunung tanpa ragu-ragu semua orang mengikuti di belakangnya, termasuk Lin Tian Hao pegunungan Gong Su di malam hari sangat menakutkan bahkan anggota kelompok riset dan perburuan yang sering datang ke sini sangat berhati-hati mereka tahu betapa menakutkannya itu karena mereka sering datang ke sini namun, ini adalah pertama kalinya sebagian besar orang di tim Lin Tian Hao datang ke sini setelah berjalan selama satu jam, mereka kehilangan kesabaran dan mulai bergerak sembarangan katakan, berapa lama lagi kita harus berjalan mengapa kita tidak melihat hantu setelah berjalan begitu lama ya, dan kita berjalan sangat lambat kapan kita akan mencapai puncak gunung ada begitu banyak dari kita apa yang harus ditakuti itu hanya dua kera berlengan baja ini akan menjadi lebih dari 10 orang melawan satu mengapa kita begitu berhati-hati tidak bisakah kita pergi dengan kecepatan penuh petik dua petik dua keluhan terdengar tiba-tiba yang lain mengikuti dan mulai mengeluh pada saat itu, banyak dari mereka yang berhenti dan berdiri di tempatnya mengeluh tidak puas aku di sini untuk menangkap kera bersenjata baja aku di sini bukan untuk bermain petak umpet dasar pengecut seorang gadis cemberut saat melihat Kong Yan dengan ketidakpuasan petik dua petik dua anggota kelompok riset dan perburuan yang berjalan di depan berhenti dan berbalik untuk melihat mereka Kong Yan juga sama kerutannya semakin dalam segera, Lin Tian Hao berjalan di depannya sebelum Lin Tian Hao dapat mengatakan apapun Kong Yan berkata katakan pada orang-orangmu untuk berhenti mengeluh dan cepatlah siapa yang tahu apa yang mungkin mereka tarik jika mereka berdiri di sini Lin Tian Hao yang hendak berbicara tertegun dia kemudian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saudari Yan, saya pikir lebih baik jika kita bergegas saya khawatir jika kita berjalan terlalu lambat mereka akan kehilangan semangat juang jika mereka benar-benar bertemu kera bersenjata baja itu akan memengaruhi kemampuan mereka tidak, Kong Yan langsung menolaknya jika begitu banyak dari kita yang terburu-buru kita akan mengganggu banyak hewan yang sedang tidur jika terjadi kesalahan kita semua akan mendapat masalah suara Kong Yan sangat keras jelas bahwa dia tidak hanya berbicara dengan Lin Tian Hao tetapi juga dengan orang-orang yang mengeluh di belakang grup Lin Tian Hao tertegun wajahnya berubah suram tindakan Kong Yan jelas membuatnya kehilangan muka Kong Yan melihat sekeliling dia tidak ingin repot dengan orang-orang ini dia berbalik dan ingin melanjutkan perjalanannya namun, pada saat itu, suara mengejek datang dari belakangnya kamu hanya memamerkan tubuhmu dan bertingkah genit apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang? suara wanita yang tajam terdengar jantung semua orang berdetak kencang Kong Yan berhenti di jalurnya kemudian, tubuhnya yang kaku berbalik perlahan matanya dipenuhi dengan niat membunuh 87 saat itu, suasana membeku Kong Yan adalah inti mutlak dari Research Hunting Group meskipun dia selalu bercanda dia pasti seseorang yang dihormati semua orang di kelompok berburu riset melihat Kong Yan dipermalukan seperti itu semua orang di grup berburu riset terlihat sangat murung menghina Kong Yan berkali-kali lebih menyakitkan daripada menghina mereka semua orang di grup perburuan riset memelototi gadis itu, terutama wakil pemimpinnya, Dong Hao dia segera berdiri dan menunjuk gadis itu memarahi dengan keras kamu pikir kamu siapa? beraninya kamu berbicara dengan pemimpin kami seperti itu? apakah kamu memiliki keinginan mati? begitu dia mengatakan itu semua orang di grup berburu riset mengambil langkah maju dan melepaskan energi asal ilahi mereka berniat untuk menyerang melihat itu, gadis itu tertegun dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur ketika dia melihat itu Lin Tian Hao mengerutkan kening nyatanya, dia tidak marah saat gadis itu menghina Kong Yan sebaliknya, dia senang melihatnya dia membutuhkan seseorang untuk memberitahu Kong Yan agar tidak terlalu sombong dan dia bukan apa-apa namun, dia tidak menyangka kelompok perburuan riset bereaksi begitu kuat jika orang-orang di grup perburuan riset menyakiti orang-orang yang dia bawa ke sini siapa yang berani bekerja dengannya di masa depan? Dong Hao Lin Tian Hao mengerutkan kening dan berdiri di depan Dong Hao yang hendak berjalan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini hanya kesalahpahaman salah paham Dong Hao memandang Lin Tian Hao dengan ekspresi tidak ramah dia mencibir dan berkata kamu telah menghinanya bagaimana dengan kesalahpahaman? kata mana yang saya salah paham? beritahu saya melihat Dong Hao tidak melepaskannya ekspresi Lin Tian Hao berubah suram dia menoleh ke Kong Yan dan berkata saudari Yan, saya minta maaf atas namanya mari kita biarkan ini pergi tujuan utama kami adalah untuk menangkap kerabersenjata baja bukan untuk bertarung di antara kami sendiri ekspresi Kong Yan dingin, matanya tak pernah lepas dari gadis itu kulit kepala gadis itu mati rasa karena tatapan membunuhnya mendengar kata-kata Lin Tian Hao, Kong Yan bergerak tapi dia masih menatap gadis itu tentu, Kong Yan bahkan tidak menoleh dia menatap gadis itu dan berkata dengan dingin kerabersenjata adalah prioritas kita kita akan menyelesaikan ini saat kita kembali ke perguruan tinggi petik 2 petik 2 wajah gadis itu menjadi jelek, dan wajah Lin Tian Hao dipenuhi ketidaksenangan kata-kata Kong Yan berarti dia memperlakukan kata-katanya seperti kentut pergi, Kong Yan tidak mengatakan apa-apa lagi dia berbalik dan bergegas mendaki gunung orang-orang dari grup riset dan perburuan mengikuti di belakangnya hanya Lin Tian Hao dan yang lainnya yang tersisa orang-orang ini tidak memiliki pengalaman mendaki gunung Lin Tian Hao mengutuk dalam hatinya dan mengikuti mereka sebentar lagi, kamu akan tahu betapa kuatnya aku Lin Tian Hao mencibir di dalam hatinya melihat sosok menggoda di depannya dia sudah bisa melihat adegan dia menjepitnya dan merusaknya rombongan terus mendaki gunung namun suasana di antara kedua rombongan yang tidak pernah saling membohongi itu menjadi semakin sunyi senyap setelah satu jam lagi rombongan akhirnya mencapai puncak gunung dan tiba di sisi lain datang ke sini benar-benar berjalan menuju bahaya semua orang menjadi berhati-hati semua orang mengamati sekeliling mereka takut mereka akan melewatkan gerakan sekecil apapun semua orang di grup riset dan perburuan menjadi berhati-hati seolah-olah mereka bisa merasakan kegugupan grup riset dan perburuan orang-orang Lin Tian Hao di belakangnya juga menjadi curiga setiap gerakan kecil bisa membuat mereka takut ada jejak di depan tiba-tiba, seseorang berteriak mendengar ini, Kong Yan segera menoleh untuk melihat benar saja, ke arah yang ditunjuk anggota itu area hutan yang luas di kejauhan telah hancur banyak pohon tumbang, dan tanah berantakan mengikuti Kong Yan, grup riset dan perburuan bergegas ketika mereka tiba di reruntuhan, mereka semakin yakin bahwa itu adalah karya kera bersenjata baja tidak ada alasan lain selain jejak kaki yang padat tepat di depan mereka jejak kakinya sangat besar, dan itu lebih dari cukup bagi seseorang untuk berbaring jejak kaki meluas lebih dalam ke hutan, menyebabkan Kong Yan mengerutkan kening lebih dalam ke hutan semakin dalam mereka pergi, akan semakin berbahaya setelah melewati gunung ini, mereka bahkan mungkin bertemu dengan binatang mistik tahap 2 pada saat itu, 30 lebih dari mereka tidak akan cukup setelah beberapa pertimbangan serius, Kong Yan memutuskan untuk menguji air dan terus maju jika terlalu dalam dan mereka tidak melihat jejak kera bersenjata baja, mereka harus menyerah bagaimanapun, hidup mereka lebih penting ayo pergi, kata Kong Yan dengan cemberut anggota kelompok riset dan perburuan menganggup dan mengikuti Kong Yan pada saat ini, anak buah Lin Tianhou berhenti bergerak, terutama para gadis setelah mengambil beberapa langkah, kelompok riset dan perburuan menyadari bahwa orang-orang ini tidak mengikuti mereka mereka tidak bisa membantu tetapi berhenti dan melihat ke belakang apa yang salah? Kong Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan nada tidak senang orang-orang ini tampak ragu-ragu, dan ketakutan tertulis di wajah mereka ketika kelompok riset dan perburuan melihat melalui pemikiran orang-orang ini, mereka mencibir aku bilang, ada apa dengan kalian? aku ingat kalian ingin menangkap kera bersenjata baja secepat mungkin Dong Hao mencibir dan berkata dengan keras kamu dapat menemukan kera bersenjata baja dengan mengikuti jejak kaki apa yang kalian tunggu? mendengar kata-kata Dong Hao, wajah orang-orang ini menjadi pucat bagaimana mungkin mereka tidak mendengar ejekan Dong Hao? namun, dibandingkan dengan ejekan, mereka lebih mengkhawatirkan nyawa mereka sendiri apakah mereka benar-benar akan melawan kera bersenjata baja? itu adalah binatang mistik tahap satu yang nyata, dan ada dua di antaranya mereka pergi atau tidak? Kong Yan benar-benar kehilangan kesabarannya dia menoleh untuk melihat Lin Tian Hao dan berkata dengan nada tidak senang jika mereka pergi, mereka harus pergi sekarang jika mereka terlambat, mereka mungkin harus bermalam di sini wajah Lin Tian Hao menjadi pucat melihat orang-orang yang dia bawa ini telah mempermalukannya dia merasa sangat tidak nyaman dan memarahi para pengecut ini sepuluh ribu kali namun, dia hanya bisa tersenyum dan berkata kepada teman-temannya di belakangnya jangan khawatir jumlah kita sangat banyak, dan hanya ada dua dari mereka mereka sama sekali bukan ancaman selain itu, jika terjadi sesuatu saya, Lin Tian Hao, akan berdiri di depan semua orang mendengar kata-kata Lin Tian Hao, orang-orang ini merasa lega lagi pula, Lin Tian Hao setengah langkah lagi untuk menjadi seorang guru dengan kata-katanya, itu memberi mereka banyak kepercayaan diri akhirnya, orang-orang ini mulai bergerak maju kelompok itu berangkat lagi, menuju jauh ke pegunungan mengikuti jejak kaki keraber senjata baja, tempat yang mereka lewati berantakan jelas sekali bahwa keraber lengan baja memiliki temperamen buruk kemanapun mereka pergi, mereka akan mengamuk bahkan ada banyak bangkai hewan di tanah bahkan ada serigala liar yang diratakan itu menjijikan untuk dilihat akhirnya rombongan sampai di kaki gunung terluar Kong Yan berhenti di jalurnya jika mereka terus maju, mereka akan mencapai gunung kedua dia mengerutkan kening saat dia melihat gunung kedua matanya dipenuhi dengan keseriusan bukannya dia belum pernah memasuki gunung kedua sebelumnya tapi dia tidak akan pernah melupakan pemandangan setelah memasukinya itu terlalu menakutkan di dalam jika dia tidak hati-hati, seseorang akan mati kematian setiap orang dari mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dia tanggung kita tidak bisa melangkah lebih jauh Kong Yan berbalik dan berkata kepada kelompok itu dengan tegas di dalam terlalu berbahaya ayo kembali ke puncak gunung dan mendirikan tenda kita kita akan menunggu kera bersenjata baja kembali ke gunung ini mendengar kata-kata Kong Yan reaksi pertama kelompok riset dan perburuan adalah berbalik dan pergi namun, orang-orang yang dibawa Lin Tian Hao mengerutkan kening dan tampak tidak senang apa yang begitu berbahaya tentang itu? salah satu dari mereka berbicara dan berkata dengan sedih kamu baru saja mengatakan betapa berbahayanya gunung ini kamu bahkan meminta kami untuk melakukan perjalanan dengan sangat lambat apakah kita sudah melihat binatang mistis? apalagi binatang mistis, saya bahkan belum pernah melihat binatang buas benar, ku rasa kau takut? bukan orang lain berkata, nadanya dipenuhi dengan penghinaan bagaimana gunung gongsu ini seseram yang kamu katakan? kami sudah di sini, sekarang kamu ingin kami kembali apakah kamu mencoba mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? petik 2 petik 2 melihat orang-orang ini berbicara satu demi satu, kerutan Kong Yan semakin dalam dia mulai menyesal memilih untuk bekerja dengan orang luar jika bukan karena kemampuan luar biasa Lin Tian Hao dan godaan besar kera berlengan besi dia tidak akan berjalan ke langkah ini aku sudah mengatakannya saat orang-orang ini mengobrol tanpa henti Kong Yan tiba-tiba berteriak, berbahaya di depan kita harus kembali tentu saja, anda tidak perlu mendengarkan saya jika anda berpikir bahwa saya ingin mengambil semuanya untuk diri saya sendiri anda dapat melanjutkannya sendiri jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu setelah berbicara, Kong Yan berbalik dan pergi orang-orang dari grup riset dan perburuan tidak repot-repot mengatakan apapun mereka mengikuti di belakang Kong Yan dan pergi kakak Yan, Lin Tian Hao dengan cepat berdiri di depan Kong Yan dan menghalangi jalannya dia mengerutkan kening dan berkata kita sudah sampai sejauh ini jejak aktivitas kera berlengan besi semakin jelas sudah pasti tidak jauh dari kita jika kita menyerah sekarang bukankah semua usaha kita akan sia-sia Kong Yan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Tian Hao ekspresinya sangat serius dia berkata dengan tegas, saya harus bertanggung jawab atas setiap anggota tim saya nyawa mereka lebih penting ekspresi Lin Tian Hao menegang setelah kecanggungan, itu menjadi sangat suram Kong Yan mengabaikannya dan pergi lagi orang-orang dari kelompok riset dan perburuan segera mengikuti saat mereka lewat, kedua belah pihak saling melotot mengungkapkan ejekan dan penghinaan satu sama lain pada saat ini, raungan memekatkan telinga tiba-tiba datang dari hutan raung-raung-meraung dengan suara gemuruh, bahkan tanah sedikit bergetar Kong Yan, yang hendak pergi membeku dan memandangi hutan di belakangnya dengan tak percaya 88 raungan bisa terdengar datang dari hutan itu sangat keras sehingga membuat telinga mereka sakit semua orang melihat jauh ke dalam hutan begitu mereka mendengar raungan orang-orang dari kelompok riset dan perburuan tampak muram sementara orang-orang Lin Tian Hao mundur beberapa langkah Lin Tian Hao juga terlihat serius tapi ada sedikit keserakahan di matanya dia berbalik dan berkata kepada Kong Yan yang akan pergi bagaimana menurutmu, saudari Yan apakah kamu masih ingin pergi kali ini? Kong Yan mengerutkan kening saat dia menatap hutan di depannya menilai dari suaranya, itu memang raungan kera bersenjata baja apalagi jaraknya tidak terlalu jauh dari mereka sebaliknya, itu sangat dekat menyadari bahwa kera bersenjata baja tepat di depannya dia mulai ragu haruskah dia masuk atau tidak? orang-orang dari grup riset dan perburuan tampak serius saat mereka memandang Kong Yan, termasuk Dong Hao selama Kong Yan berkata untuk mundur, mereka tidak akan ragu selama Kong Yan berkata untuk masuk, mereka tidak akan takut sama sekali dua bangkai kera berlengan baja dan dua inti kristal kera berlengan baja saudari Yan, apakah kamu benar-benar tidak tergoda? Lin Tian Hao menyeringai sambil mengangkat alisnya semuanya tepat di depan kita menurutmu, apa kemungkinan kita bertemu dengan binatang eksotis kelas 2 di kaki gunung kedua? petik 2 petik 2 Kong Yan semakin mengerutkan kening tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun dia menatap hutan di depannya meskipun ekspresinya tidak berubah, dia berjuang di dalam hatinya Yan Mei, Lin Tian Hao tiba-tiba berteriak, jangan ragu tubuh Kong Yan bergetar saat dia berbalik untuk melihat Lin Tian Hao dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, ayo pergi baiklah, Lin Tian Hao sangat gembira ketika dia berbalik dan berkata kepada orang-orangnya ayo pergi dan tangkap kera bersenjata baja orang-orang itu awalnya takut karena kera bersenjata baja tepat di depan mereka namun, melihat ekspresi Lin Tian Hao, tidak satupun dari mereka ingin menunjukkan kelemahan mereka hanya bisa memaksakan diri untuk bergerak maju dan mengikuti di belakang grup riset dan perburuan dengan hati-hati setelah melewati titik terendah, mereka mulai bergerak menuju gunung kedua raungan itu sangat keras sehingga telinga mereka sakit tanah bergetar semakin keras, semua orang berhati-hati karena mereka tidak ingin membuat kebisingan akhirnya, ketika jarak mereka kurang dari setengah mil, Kong Yan yang sedang berjalan di depan tiba-tiba berjongkok dia menemukan bukit yang menonjol untuk bersembunyi di belakang saat dia memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya para anggota kelompok riset dan perburuan segera bersembunyi Lin Tian Hao dan yang lainnya mengikuti semua orang bersembunyi di balik pepohonan dan menjulurkan kepala untuk melihat ke depan mengaum, sebuah raungan datang, sama seperti semua orang mengerutkan kening suara seperti ledakan tiba-tiba datang bang bumi bergetar, dan mata semua orang membelalak bayangan yang sangat besar muncul di langit itu merentangkan tangannya seolah menghalangi matahari seluruh hutan gunung menjadi gelap bang dengan getaran lain, kera berlengan baja itu mendarat dengan keras di tanah sama sekali mengabaikan pepohonan dan bebatuan di tanah sebaliknya, itu adalah hal-hal yang menghalangi jalannya yang dihancurkan meninggalkannya dalam keadaan menyesal ketika orang banyak melihat kera lengan baja dengan mata kepala sendiri mereka akhirnya tahu betapa menakutkannya itu tingginya sekitar satu setengah kaki dan ditutupi bulu coklat tua otot-ototnya dibesar-besarkan, dan lengannya dipalu ke tanah mereka sama menakutkannya dengan palu besi yang beratnya ratusan ton segala sesuatu di sekitarnya hancur saat bersentuhan dengan kera bersenjata baja dia berdiri di tengah, seolah-olah dia adalah raja hutan teguk, semua orang mau tidak mau menelan seteguk air liur saat mereka melihat kera berlengan baja dengan ekspresi bermasalah terutama Kong Yan, ekspresinya sangat serius dia telah melakukan ini selama enam tahun dia telah berpartisipasi dalam ini sebelum dia datang ke akademi sekarang dia adalah pemimpinnya, dia bekerja lebih keras untuk belajar tentang binatang buas eksotis namun, kera bersenjata baja di depannya sudah melampaui pengetahuannya jelas tertulis di buku bahwa kera bersenjata baja tingginya sekitar satu kaki yang berarti tingginya tidak lebih dari itu namun, yang ini jauh lebih tinggi secara umum, binatang eksotis tipe kekuatan seperti ini berbanding lurus dengan ukurannya kekuatan kera berlengan baja ini mungkin jauh di luar imajinasinya tepat saat dia berpikir, raungan lain datang ini adalah suara berlari, tanah berguncang sedemikian rupa sehingga orang bahkan tidak bisa berdiri dengan benar tak lama kemudian, suara lari menghampirinya itu adalah kera bersenjata baja lainnya mata kong yan menjadi dingin kera bersenjata baja ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya kedua kera berlengan baja meraung ketika mereka bertemu seolah-olah mereka sedang mengkomunikasikan sesuatu setiap orang yang bersembunyi dalam kegelapan menahan napas, takut ketahuan kong yan, yang bersembunyi di balik bunker, melihat ke belakang dan menemukan lin tian hau menatapnya dia menggunakan gerakan mulut dan tangannya untuk bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya maknanya jelas, yaitu menyerang sekarang kong yan mengerutkan kening, dia tidak ingin bertarung sekarang dalam rencananya, mereka harus menyerang ketika hanya ada satu kera bersenjata baja dan menyerang secara terpisah itu jelas bukan langkah yang bijak untuk menghadapi dua kera berlengan baja pada saat bersamaan apalagi kerjasama kedua kera berlengan baja itu akan membuat mereka menderita namun, mata lin tian hau sangat ditentukan bahkan jika kong yan menolak, dia masih ingin maju kong yan tidak bisa menolak dalam keadaan darurat ini kalau tidak, orang-orang ini semua akan mati di sini dia hanya bisa mengangguk saat kong yan hendak memberi isyarat tangan untuk menunjukkan bahwa dua tim akan menghadapi satu kera dan bertarung secara terpisah lin tian hau sudah bergerak dia berjalan keluar dari balik pohon besar dan menarik perhatian kedua kera berlengan baja kedua kera berlengan baja itu memandangnya, mata mereka sebesar bola logam menatap lin tian hau kemudian, ekspresi mereka menjadi semakin ganas jelas bahwa mereka sangat tidak puas dengan manusia yang menguping mereka ayo berjuang tepat ketika dua kera bersenjata baja hendak maju, lin tian hau memimpin dan berteriak bunuh dua kera bersenjata baja ini dan semuanya akan menjadi milik kita dengan raungan, orang-orang lin tian hau berlari keluar dari balik pohon kong yan tertegun dan mengutup di dalam hatinya dia segera memberi isyarat tangan kepada orang-orang dari kelompok riset dan perburuan orang-orang dari research and hunting group juga muncul kedua kera berlengan baja yang hendak menyerang ke depan tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat begitu banyak orang muncul mereka tidak bodoh, melihat orang-orang ini melepaskan energi ilahi mereka mereka menyadari bahwa pihak lain datang dengan persiapan namun, setelah berdiri diam selama dua tarikan napas kedua kera berlengan baja itu tiba-tiba meraung serempak mereka memukul dada mereka dengan tinju mereka dan membuat suara yang memekatkan telinga suara itu dipenuhi dengan semangat juang kong yan tertegun orang harus tahu bahwa binatang eksotis itu cerdas namun, kedua kera berlengan baja itu tidak mundur ketika mereka melihat begitu banyak orang kenapa begitu? mungkinkah kedua kera berlengan baja itu tidak berpikir bahwa orang-orangnya dapat mengalahkan mereka? tidak ada waktu bagi kong yan untuk berpikir detik berikutnya, kedua kera berlengan baja itu telah menyerang ke depan kedua kera berlengan baja itu berlari keempat anggota tubuh mereka mengguncang tanah saat mereka menyerbu ke depan seperti dua gunung kecil Lin Tianhao dan kong yan melihat ini dan berteriak jangan lari lepaskan keterampilan surgawimu dan hentikan mereka orang-orang yang hendak lari berhenti ketika mereka mendengar ini dan dengan cepat melepaskan keahlian surgawi mereka dalam sekejap, lampu berbagai warna menyala akumulasi kekuatan tidak bisa diremehkan kedua kera berlengan baja itu tertegun namun, momentum pengisian mereka tidak melambat sama sekali melepaskan, teriak kong yan setelah itu, semua orang membuang teknik surgawi mereka dalam sekejap, api, air terjun, tanah keras, logam, dan tanaman merambat menyembur keluar dan menyerang dua kera berlengan baja mereka bertekad untuk menghentikan dua kera berlengan baja bang! keduanya bertabrakan tubuh kedua kera berlengan baja mengeluarkan suara tumpul dan berhenti Lin Tian Hao dan yang lainnya sangat senang saat mereka akan bersorak, mereka mendengar suara pecah setelah itu, di bawah tatapan serius kong yan, semua rintangan dipatahkan mengaum raungan dua kera berlengan baja bergema di seluruh hutan 89. Semua pengekangan pada dua kera berlengan baja meledak tanaman merambat, api, dan air terjun yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin dengan raungan nyaring, kedua kera berlengan baja itu muncul kembali tubuh mereka yang seperti gunung dan tubuh seperti baja terbang menuju manusia dari arah yang berlawanan semua orang tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangan untuk memblokir mereka murid-murid ini tidak memiliki kekuatan pertahanan dari dua kera berlengan baja formasi mereka terganggu dalam sekejap, banyak orang tersapu ke tanah oleh api dan air terjun mereka pusing karena marah namun, ini baru permulaan setelah raungan, kedua kera berlengan baja itu tampak sangat marah mereka mulai berlari dengan keras setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah bergetar hebat menyebabkan para siswa tidak dapat berdiri dengan mantap mereka terhuyung-huyung dan tampak seperti akan jatuh kapan saja lebih penting lagi, mereka mengesankan melihat dua raksasa yang jauh lebih tinggi dari mereka menyerang mereka dengan momentum yang tak terbendung, orang-orang yang dibawa Lin Tian Hao tertegun ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka mata mereka terbuka lebar dan kaki mereka lemah mereka bahkan tidak bisa bergerak di sisi lain, meski orang-orang dari kelompok riset dan perburuan gelisah tak satu pun dari mereka yang panik semua orang mencoba yang terbaik untuk diam dan menunggu perintah lepaskan keterampilan surgawimu dan jebak kera bersenjata baja lalu, mundur, teriak Kong Yan kemudian, dia melihat Lin Tian Hao dan orang-orangnya berdiri diam dia mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya dia berteriak lagi, jangkap kedua kera berlengan baja iya, orang-orang dari grup riset dan perburuan berteriak serempak orang-orang dari research and hunting group sangat disiplin tak satu pun dari mereka tertinggal dalam sekejap, tangan mereka menyala dengan warna berbeda dan menyerang kedua kera bersenjata baja saat keterampilan surgawi dirilis orang-orang ini bahkan tidak melihat seberapa efektifnya itu sebaliknya, mereka berbalik dan lari inilah yang harus dilakukan oleh kelompok pemburu profesional ketika mereka dalam bahaya namun, saat mereka berlari dua langkah terdengar suara gemuruh dari belakang mereka langkah kaki tidak berhenti dan terdengar lagi orang-orang dari research and hunting group tertegun mereka segera berbalik dan melihat bahwa kera bersenjata baja tidak dihentikan sama sekali mereka menerobos semua pengekangan dalam sekejap kualitas dan kekuatan tubuh mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan bang, bang, bang setiap langkah kera lengan besi menghancurkan tanah kecepatan airan AMAP terlalu cepat orang-orang ini tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri melihat pemandangan ini wajah Kong Yan menjadi sangat jelek tetapi waktu tidak memungkinkannya untuk menyesal dia berteriak dengan panik semuanya, bubar dan lari aku akan memancing kera bersenjata baja pergi saat dia berbicara Kong Yan segera menoleh dan berkata dengan keras kepada Lin Tian Hao yang berada di sampingnya kamu dan aku masing-masing akan mengambil satu kedua kera bersenjata baja akan berpisah dan memberi mereka waktu untuk melarikan diri pada saat dia selesai berbicara Stil AMAP sudah berada tepat di depannya tidak ada lagi waktu untuk berbicara Kong Yan segera melompat ke ketinggian satu setengah kaki dan menatap Stil AMAP secara langsung seperti yang diharapkan ketika kera lengan baja melihat seseorang tiba-tiba melompat ke ketinggian yang sama dengannya perhatiannya langsung tertarik tanpa ragu-ragu Kong Yan dengan marah meraung dan dengan paksa mengayunkan tangannya ke arah mata kera lengan baja mata mereka adalah salah satu dari sedikit kelemahan kera berlengan besi kera berlengan baja mengetahui kelemahannya lebih baik daripada orang lain dan segera mengangkat tangannya untuk melindungi matanya dua bola api yang terlempar keluar dari tangan Kong Yan bertabrakan dengan lengan besi hanya untuk berubah menjadi percikan api kecil namun Kong Yan berhasil menarik perhatian kera lengan baja dan juga memicu kemarahan kera lengan baja mata merahnya menatap tajam ke arah Kong Yan seolah ingin mencabik-cabiknya melihat hal tersebut Kong Yan tidak marah sebaliknya dia menghela nafas lega dan melihat ke samping namun tatapan yang satu ini membuatnya sangat marah hingga matanya hampir terbelah dia melihat bahwa Lin Tian Hao bahkan tidak bergerak untuk menarik perhatian kera lengan baja lainnya sebaliknya dia mengambil langkah dan berlari lebih cepat dari orang lain berengsek Kong Yan memelototi sosok yang berlari jauh itu baru saja orang ini mengatakan bahwa dia pasti akan berdiri di depan orang-orang yang dia bawa memang seseorang seharusnya tidak menilai seseorang dari wajahnya itu benar-benar menjijikkan namun waktu tidak menunggu siapapun sama seperti Kong Yan terganggu oleh Lin Tian Hao yang melarikan diri kera bersenjata baja telah tiba di depannya kera berlengan baja melambaikan tangannya dan lengan yang tebal dan kuat itu menyapu seperti semburan satu bahkan bisa mendengar siulan angin bayangan hitam menutupi seluruh tubuh Kong Yan tubuh Kong Yan langsung bergetar dan dia menoleh untuk melihat ke samping tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan yang mengerikan ini oh tidak ekspresi Kong Yan berubah dia buru-buru melepaskan pilar api yang kuat ke arah lengan recoil yang kuat langsung membuat tubuh Kong Yan terbang dia berhasil menghindari serangan tepat pada waktunya swosh lengan itu melintas di depan Kong Yan telapak tangan itu beberapa kali lebih besar dari telapak tangan Kong Yan semua pohon yang dilewatinya mudah patah mengeluarkan suara yang memekatkan telinga Kong Yan, yang terbang mundur di udara melihat pemandangan yang mengerikan ini hatinya semakin tenggelam grup riset dan perburuan di lapangan sudah mulai mundur namun, masih ada beberapa orang yang dibawa Lin Tian Hao yang berdiri diam terutama empat gadis mereka sangat ketakutan sehingga jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun kera berlengan baja lainnya sudah berlari ke arah orang-orang ini beberapa dari mereka panik dan menyerang kera bersenjata baja namun, serangan yang dibentuk dengan tergesa-gesa ini tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada kera bersenjata baja serangan itu seperti menggelitiknya melihat bahwa kera bersenjata baja lainnya hendak menjangkau para siswa itu ekspresi Kong Yan menjadi gelap dia melambaikan tangannya dan bola api ditembakkan ke arah mata kera bersenjata baja bang bola api mengenai lengan kera bersenjata baja itu tidak menyebabkan kerusakan padanya namun, berhasil menarik perhatiannya mata memang merupakan kelemahan dari kera bersenjata baja itu juga skala kebalikan dari kera bersenjata baja siapapun yang ingin menyerang matanya harus menjadi yang pertama mati dalam sekejap, kedua kera berlengan baja itu memandang ke arah Kong Yan Kong Yan, yang terbang mundur, juga mendarat di dahan pohon yang tinggi tatapannya tertuju pada dua kera berlengan baja ditatap oleh dua kera berlengan baja, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam meskipun dia bisa menarik perhatian mereka dan melarikan diri dari serangan mereka serangannya tidak dapat melukai mereka kecepatannya tidak secepat kecepatan mereka hal yang sama berlaku untuk kekuatan fisiknya hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap oleh mereka berlari, Kong Yan yang sedang berdiri di dahan pohon tiba-tiba meraung kali ini, akhirnya membuat orang-orang di tanah itu bangun mereka semua bangkit dan lari dengan menyedihkan namun, kera bersenjata baja saat ini tidak mengizinkan mereka melakukannya kera berlengan baja yang baru saja diserang oleh Kong Yan mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan meraung ke langit AUM RAR RAR deru ini menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar terutama suara keras, itu menyebabkan kulit kepala semua siswa menjadi mati rasa mereka merasakan gelombang pusing di kepala mereka mereka yang sedikit lebih lemah segera jatuh ke tanah dan menutupi telinga mereka tidak bisa bangun bahkan Kong Yan yang berada di atas pohon pun langsung menutup telinganya dia mengerutkan kening dan melihat kera bersenjata baja di kejauhan di matanya yang melebar, dia bisa dengan jelas melihat kera berlengan baja mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memukul dengan keras GEMURUH dalam sekejap, kedua lengannya dengan keras dipalu ke tanah kedua tinjunya dengan keras menabrak tanah dengan lengan sebagai pusatnya, gelombang udara tiba-tiba melonjak tanahnya seperti gelombang laut, menyapu lapisan demi lapisan para siswa yang terpana oleh raungan itu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri mereka yang berjuang untuk bangun langsung ditelan oleh tanah yang terangkat bang 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 setiap suara seperti gelombang bumi beriak keluar gelombang bumi ini beriak keluar lebih dari 10 kaki sebelum berhenti segala sesuatu dalam radius telah berubah menjadi tumpukan reruntuhan pohon-pohon semuanya tumbang dan tanah semuanya terbalik pohon besar tempat Kong Yan berada juga tidak luput namun, dia melompat turun dari pohon dan menghindari kerusakan pada dirinya sendiri dia mendarat di tanah jauh melihat semua yang ada di depannya, Kong Yan akhirnya tahu seberapa besar kesalahan yang dia buat kedua kera berlengan baja ini bukanlah monster mistik peringkat satu biasa paling tidak, mereka adalah monster mistis peringkat satu bahkan jika semua orang bekerja sama, mereka tetap bukan tandingan mereka mereka hanyalah makanan yang mengambil inisiatif untuk mengirim diri mereka sendiri ke mulut mereka melihat sekeliling reruntuhan, melihat reruntuhan, di antara pepohonan yang tumbang dan bebatuan yang pecah ada siswa yang tergeletak di genangan darah, beberapa berjuang dengan sekuat tenaga, mendorong pohon besar yang menekan tubuh mereka ada juga yang tidak bergerak sama sekali, tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati Auman mengaum-mengaum kedua kera berlengan baja secara bersamaan mengeluarkan raungan yang bersemangat di tengah raungan, Kong Yan memandang sekelilingnya dengan tatapan kosong dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri bang 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 Saat Kong Yan putus asa, kedua kera berlengan baja itu sudah bergegas Kong Yan mendengarnya tetapi tidak bergerak Lebih dekat dan lebih dekat Lebih dekat dan lebih dekat Bayangan besar menutupi tubuh mungil Kong Yan Salah satu kera bersenjata baja sudah melompat tinggi Kakinya yang sangat besar turun, ingin menginjak manusia yang penuh kebencian ini menjadi pati daging Gemuruh Satu kaki menginjak tanah, mengeluarkan suara yang membuat jantung seseorang berdebar Namun, Kong Yan tiba-tiba membuka matanya dan menatap pria yang memeluknya dengan tak percaya Apakah kamu mengejar kematian? Luan mengerutkan kening dan meraung dengan suara rendah Sembilan puluh Di tengah reruntuhan dan gemuruh, dua sosok terlihat melayang melintasi langit Kong Yan ditahan di pelukan Luan, menghindari malapetaka barusan Sosok Luan mendarat di tanah dengan kecepatan ekstrim Setelah menurunkan Kong Yan, alisnya dirajut rapat dan matanya sangat serius Dia tidak melihat lagi Kong Yan Sebaliknya, dia langsung melihat kedua binatang raksasa itu Pada saat ini, kedua keralengan baja juga menemukan bahwa mayat di bawah kaki mereka tidak terinjak sama sekali Mereka segera memperhatikan Luan dan Kong Yan di kejauhan dan mau tidak mau meraung marah Tepat ketika Kong Yan hendak mengatakan sesuatu, Luan berbicara terlebih dahulu tanpa menoleh Dengan suara rendah, dia berkata, kamu duluan Aku akan memancing mereka berdua pergi Kong Yan terkejut, melihat sosok di depannya yang lebih pendek darinya, dia sejenak tertegun Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya Wajahnya langsung menjadi suram saat dia dengan marah berkata, apa yang kamu lakukan di sini Tubuh Luan bergerak sedikit Dia memutar setengah kepalanya untuk melihat Kong Yan Matanya dipenuhi dengan kesungguhan Menggunakan suara paling rendah, dia berkata, kita tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong sekarang Jika kamu ingin selamat, segera pergi Jangan seret aku Mendengar itu, Kong Yan menatap kosong Sulit untuk mengatakan apakah wajahnya jelek atau terkejut Pada saat ini, dua keralengan baja raksasa sudah mulai berlari Tanah mulai bergetar hebat, wajah Kong Yan berubah Dia mengertakan gigi dan bertanya, bagaimana dengan mereka Luan melirik orang-orang yang tergeletak di tanah tempat Kong Yan menunjuk Dia segera berkata, saya mengatakan bahwa saya hanya akan melindungi Anda Itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini Tapi, Kong Yan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia diinterupsi oleh teriakan kemarahan yang histeris Pergi, Luan hampir berteriak sekuat tenaga Perubahan ekspresi yang tiba-tiba menyebabkan pembuluh darah di lehernya terlihat Wajahnya langsung memerah Kong Yan ketakutan dengan raungan tiba-tiba Luan Melihat ekspresi menderu Luan, dia berjuang di dalam hatinya Namun, dia segera berbalik dan melarikan diri Hidupnya sudah hilang sebelumnya Dia tidak bisa menunda hidup Luan karena keinginannya sendiri Melihat bahwa Kong Yan telah memilih untuk melarikan diri Hati Luan akhirnya menghela nafas lega Memutar kepalanya Melihat dua binatang raksasa yang semakin dekat dan dekat Hatinya yang semula gelisah menjadi tenang Dong-dong Jantungnya tiba-tiba mulai berdetak dengan frekuensi yang unik Hampir pada saat yang sama Mata Luan menjadi merah Dalam sekejap Emosi negatif pembunuhan, teror, kekejaman Dan sebagainya menyebar dengan cepat dengan Luan sebagai pusatnya Kedua binatang itu segera merasakan atmosfer dan emosi Dalam aspek ini, persepsi binatang eksotis jauh melampaui manusia Kedua keralengan besi berhenti di jalurnya dan menatap Luan dengan panik Mata Luan diwarnai merah Dia berdiri sendirian di tengah reruntuhan Tapi dia memancarkan perasaan pasukan yang luar biasa Kedua binatang raksasa menjadi ragu-ragu pada saat yang sama Kedua bersaudara itu bahkan saling memandang Tetapi mata mereka segera menjadi tenang Itu sangat sederhana Meski mereka merasakan gelombang kegelisahan yang datang dari Luan Aura yang datang dari Luan tidak membuat mereka merasakan bahaya apapun Dengan kata lain, manusia ini tidak terlalu kuat Raung-raung-raung Kedua kera berlengan baja itu langsung mengeluarkan raungan marah Tinju mereka menggedor dada mereka Menghasilkan suara yang tumpul Dalam sekejap, mereka menjadi gelisah Menembus emosi negatif yang dibawa Luan kepada mereka Bang-bang-bang Kedua kera berlengan baja itu mulai berlari pada saat yang sama Bergegas menuju Luan Luan berdiri di tempat yang sama dan melihat ke pihak lain Dia bahkan tidak bergerak Dia tahu bahwa dia belum benar-benar berhasil mengolah alam dewa iblis Bahkan jika dia masuk, dia hanya akan memiliki kekuatan dari Master Surgawi tahap pertama Di hutan, dia pasti tidak akan bisa berlari lebih cepat dari dua binatang raksasa di depannya Oleh karena itu, jika dia ingin melarikan diri tanpa cedera Dia harus menemukan kesempatan yang sempurna Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup Bang! Suara gemuruh lain bisa terdengar Kera berlengan baja yang sedikit lebih besar tiba-tiba melompat Tubuhnya yang besar menutupi matahari saat dengan kejam melangkah ke arah Luan Melihat ini, mata Luan bergerak Sebelum kaki besar itu mendarat Sosoknya melintas dan melarikan diri sebelum kaki itu mendarat di tanah Menghasilkan suara gemuruh yang besar Namun, kedua kera berlengan baja itu juga tahu bahwa kekuatan manusia ini berbeda dengan manusia sebelumnya Mereka tidak berpikir bahwa mereka bisa membunuhnya dalam satu gerakan Kera berlengan baja lainnya dengan tubuh lebih kecil dengan cepat berlari dan menendang sosok Luan Melihat kaki yang seperti tiang besi tebal berlari ke arahnya, Luan tidak panik Sosoknya di udara berputar dengan cepat, membentuk angin puyuh Tepat saat kakinya hendak memukulnya, dia langsung mengelak Tidak hanya itu, dia juga mencengkram bulu di kaki kera berlengan baja dengan satu tangan Keluar Mata Luan terfokus Detik berikutnya, api suci surga ke-9 dilepaskan dari tangannya Ketika menyentuh rambut kaki kera bersenjata baja, itu langsung terbakar dengan ganas Ledakan Nyala api membakar dengan sangat cepat, seolah-olah ledakan sedang melanda Api suci surga ke-9 adalah item dari yang ekstrim Itu sangat berbeda dari api biasa Api biasa tidak akan melukai atau bahkan menggelitik tubuh kera bersenjata baja Namun, api suci surga ke-9 membuat kera berlengan baja merasakan sakit yang menusuk Ah! Ceritan yang mengental darah tiba-tiba terdengar di hutan Suara itu sangat menyedihkan Namun, Luan tidak berhenti sama sekali Dia menggunakan bulu kaki yang dia pegang dan mengayunkannya dengan ganas Dalam sekejap, dia mengayun di bawah selangkangan kera bersenjata baja dan langsung menuju ke punggung kera bersenjata baja Melihat rambut yang lebih tebal di punggung kera bersenjata baja, Luan tidak ragu untuk melambaikan tangannya Dalam sekejap, api suci surga ke-9 menyapu dan menyerang punggung kera bersenjata baja Bang, bang, bang Api yang tak terhitung jumlahnya meledak di punggung kera bersenjata baja Kera berlengan baja yang baru saja memegangi kakinya menjerit dan jatuh ke tanah Api dengan gila-gilaan menelan kera bersenjata baja Tubuhnya yang besar langsung dilalap lautan api Kera berlengan baja berjuang dengan gila-gilaan di dalam api Suaranya bahkan menjadi tajam Kera berlengan baja lainnya terkejut saat melihat ini Itu mengepung adik laki-lakinya tetapi tidak tahu harus berbuat apa Namun, reaksinya cukup cepat Ia segera mengambil bebatuan dan tanah di sekitarnya dan melemparkannya ke adik laki-lakinya Sangat cepat, api padam Fisik kera bersenjata baja memang layak untuk reputasinya Jika itu adalah binatang mistik level satu lainnya yang dibakar seperti ini Ia pasti sudah lama mati Namun, meskipun kera berlengan baja ini telah kehilangan semua rambutnya Selain dagingnya yang dimutilasi parah, otot dan tulangnya tidak terluka Itu benar-benar berdiri lagi Sang kakak melihat noda darah tragis di tubuh adiknya Matanya akan keluar, dia tiba-tiba meraung ke arah langit dan menoleh untuk melihat Luan Namun, ketika dia melihat, dia menyadari bahwa manusia itu telah menghilang Mata kera bersenjata baja itu besar dan pandangannya juga sangat jauh Ia segera melihat Luan yang melarikan diri keluar dan hendak memasuki hutan di luar reruntuhan Mengaum, mengaum, mengaum Raungan yang menghancurkan bumi terdengar Kedua bersaudara itu marah tidak seperti sebelumnya Mereka dengan cepat mengejar sosok Luan Kecepatan lari mereka berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya Mendengar suara gemuruh yang datang dari jauh Luan yang melarikan diri secara alami tahu bahwa kedua binatang raksasa itu mengejarnya Namun, dia memilih rute pelarian yang paling bodoh Ini adalah rute yang paling memutar, tetapi dia tidak punya pilihan lain Pasti akan ada orang lain dari akademi di rute terdekat Mendengar suara gemuruh di belakangnya semakin keras dan keras Luan tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa kedua binatang raksasa itu semakin dekat Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri Dia dengan cepat bolak-balik melalui hutan dan mencoba yang terbaik untuk menemukan tempat untuk bersembunyi Luan menoleh ke belakang dan melihat bahwa kedua kera berlengan baja telah menyusulnya Kera berlengan baja yang lebih besar bahkan mengulurkan lengan panjangnya ke arahnya Matanya fokus dan dengan cepat membuang 29 api suci surga di belakangnya Kera berlengan baja yang hendak menangkap Luan terkejut saat melihat kemunculan api yang tiba-tiba Itu secara pribadi telah melihat keadaan adiknya yang menyedihkan barusan Nyala api ini terlalu jahat Itu segera menarik tangannya dan dengan cepat menghindari api Kera berlengan baja lainnya melakukan hal yang sama Itu dengan cepat berhenti dan menghindar Baru kemudian berhasil menghindari api yang dekat Bang-bang Api menghantam pohon yang mengjulang tinggi Dalam sekejap, seluruh pohon terbakar, terbakar dengan ganas Kedua kera berlengan baja melihat pemandangan ini dengan rasa takut yang masih tersisa Mereka segera menoleh untuk melihat Luan yang telah melarikan diri jauh Mereka sangat marah sehingga mereka berteriak keras dan mengejarnya dengan kecepatan kilat Sama seperti ini, setiap kali kera bersenjata baja mendekat Luan akan membuang api suci sembilan surga untuk memaksa mereka mundur Kemudian, kera bersenjata baja akan mengejarnya tanpa henti Mempertahankan ritme ini, mereka berlari lebih dari 10 mil Pegunungan Gongsu terlalu besar Bahkan sebuah gunung pun sama Setelah berlari sekuat tenaga, Luan belum juga mencapai puncak gunung Kedua binatang raksasa itu tidak mau menyerah Kegugupan mereka tidak berkurang sedikit pun Pada saat ini, pupil merah Luan tiba-tiba menyala Lampu merah menghilang dalam sekejap Meski langsung memerah lagi, celah sesaat ini menyebabkan tubuh Luan terhuyung-huyung Pa! Tubuhnya yang tidak stabil jatuh dari pohon Luan, yang pulih dalam sekejap, membanting tangannya ke batang pohon di bawah Tubuhnya langsung berputar di udara dan secara akurat menginjak batang pohon di depannya Sekali lagi, dia bergegas maju Namun, hatinya semakin berat dan semakin berat